Yang pertama dulu kita belajar, karena ada empat tema dalam ASN tahun ini, yaitu keragaman, keragaman makhluk hidup, dengan lingkungan, ekologi lingkungan, anatomi, fisiologi tubuh, tumbuhan, sama manusia. Terus satu lagi tentang isu lingkungan. Jadi nanti akan ada empat tema seperti itu. Yang pertama dulu, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah, jawabannya yang mana? Tujuan klasifikasi, contohnya kamu pergi misalnya masuk ke supermarket, kira-kira kalau kamu misalnya mau beli pasta gigi, kamu pergi ke mana? Pasti kamu pergi ke daerah yang menyediakan alat-alat toilet, seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke sebuah sualayan, pasti kalau tempat beli makanan ringan, makanan ringan, minuman, minuman, seperti itu ya. Atau misalnya bahan-makanan pokok, bahan-makanan pokok, seperti itu. Jadi dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Tujuannya apa? Agar mudah dicari, agar mudah dipelajari. Jadi tujuan dari pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi, itu adalah untuk menyederhanakan objek studi tentang kehidupan. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Paham ya? Kayak kamu aja pergi ke sebuah supermarket, ketika kamu ingin membeli misalnya obat-obatan, kamu akan pergi ke kelompok obat-obatan. Paham ya? Seperti itu. Satu lagi begini, ilmu tentang klasifikasi maluk hidup itu muncul tahun kemarin. Ilmu tentang klasifikasi maluk hidup disebut dengan apa? Faksonomi. Harus ingat, jadi ilmu tentang klasifikasi maluk hidup disebut dengan faksonomi. Jadi maluk hidup nanti dikelompokkan ke dalam fakson-fakson atau tingkatan-tingkatan tertentu. Namanya faksonomi. Ya, dicatat. Berikutnya nomor dua. Kita lanjut ke nomor dua. Urutan fakson klasifikasi hewan dari urutan tertinggi hingga terendah. Kamu ingatnya kliknya adalah KFC OPS. Jadi urutan klasifikasi maluk hidup itu fakson-fakson itu ini KFC OPS ingatnya. Urutan apa ada di sekolah? Tidak ada kemarin di sekolah ketinggalan. KFC OPS. Apa KFC OPS itu? Kingdom, Film, KFC. Ini bukan KFS. Ini KFC ya. Kok KFS? KFC. Klasis, Ordo, Familia, Genus, Species. Paham? Jadi cara mengingatnya kamu ingat ya. KFC, OPS. Kingdom, Film, Klasis, Ordo, Familia, Genus, dan Species. Semakin ke sini, semakin rendah artinya, itu jumlah anggotanya sedikit tetapi persamaan banyak. Tetapi kalau semakin ke sini, ke arah Kingdom, jumlah anggotanya banyak tetapi persamaan semakin sedikit. Jadi jawabannya yang mana kira-kira? KFC. Berarti dimulai dari Film, Kelas, Ordo, Lalu, Familia, Genus, Species. Boleh dibuka ya. Itung-itung belajar kalian keberanian. Harus diingat ada tes wawancara. Tes wawancara itu yang pertama harus sopa. Tata keramanya. Kamu misalnya ucapkan terima kasih. Salam dulu ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Meskipun sudah dipanggil. Silahkan masuk. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Seperti itu. Terus nanti bahasanya juga harus diatur ritmenya. Harus enakkan. Istilahnya itu humble. Jangan ketus kayak saya. Jadi harus diatur intonasinya. Berikutnya yang ketiga. Musa, Musa Paradisiasa, ini salah, enggak ada L-nya, adalah nama ilmiah pisang. Kata Musa menunjukkan, ini nama ilmiah. Nama ilmiah itu yang depan itu menunjukkan genus. Yang ini genus ya. Sedangkan yang belakang itu menunjukkan spesies. Nah, Musa dan Paradisiasa ini disebut dengan, ini adalah tikatan takson spesies. Nah, berarti Musa menunjukkan tikatan genus ya, ini. Atau marga. Paham? Oke. Kita lanjut ke nomor empat. Tumbuhan tebu diberi nama Saccharum officinarum, sedangkan gelagah diberi nama Saccharum spontaneum. Ini berarti bahwa tumbuhan tebu dan gelagah. Silahkan. Nih, berarti kan Saccharum itu menunjukkan apa? Genusnya ya, sama-sama genusnya kan? Sama-sama genusnya, tapi petunjuk spesiesnya berbeda ya? Yang ini mahoficinarum, yang ini spontaneum. Paham? Berarti artinya apa? Ya, genusnya sama. Berarti genusnya sama. Berarti antara yang D, E, sama B ya? B, D, E. Tapi spesiesnya berbeda, karena yang satu masuk spontaneum, satu officinarum. Berarti ini spesies sama, salah. Genus sama, spesies berbeda. Nah, kalau genusnya sama, maka katasnya sama. Itu belum genus apa? KFC of GS. KFC of GS. Berarti F kan? Familinya harus sama. Berarti kalau genusnya sama, maka famili, oro, dan saturnusnya kata sama. Paham? Seperti itu? Oke, maka jawabannya adalah genus sama, spesies berbeda, famili sama. Berarti yang E. Oke, ingat ya kliknya KFC of GS. Coba nih yang lima. Di dalam klasifikasi jeruk bali, citrus maksima, jeruk nipis, citrus aurantifolia, jeruk keprok, citrus nobilis. Termasuk dalam satu kelompok, ingatan apa samanya? Silahkan jawab. Genus. Genus, good. Jadi, tata nama ilmiah itu terdiri atas dua kata, ada genus, ada petunjuk spesies, ada dua kata ya. Latin atau dilatinkan. Contoh kayak sun, apa? Badak Jawa. Badak Jawa itu kan ada di Sunda. Rhinoceros javanicus. Atau Rhinoceros sondaicus. Karena adanya di Sunda. Rhinoceros sondaicus. Oh, berarti Sunda itu di bahasa latin jadi sondaicus. Jadi, nama ilmiah itu dua kata, terdiri atas dua katanya, satu genus, satu spesies. Huruf pertama ini harus kapital, huruf berikutnya hasil semua. Paham? Dicetak miring dan terpisah atau di garis bawah terpisah. Seperti itu. Oke? Keren lah kalian ya. Kalau kalian bisa mengerjakan ini setingkat SMA sebenarnya ya. Tidak tuntutannya seperti ini. Coba kita lihat nomor enam. Yang mana jawabannya? Silahkan. A. Penulisan berdasarkan aturan tentang ilmiah. Yang mana? Yang mana jawabannya? Yang A itu salah karena huruf R-nya besar. Paham. Yang B ini salah karena L-nya. L itu penemu ya. Ini miring. Yang C. Ini benar. Yang D salah karena varietasnya ini dicetak miring ya. Dan yang E harusnya ini terpisah. Genetum, genemon. Jadi garis bawahnya terpisah harusnya begini. Genetum, genemon. Paham? Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke? Kita lanjut. Tujuh. Pasangan nama di bawah ini yang memiliki kekerabatan paling dekat. Silahkan. Yang Tepah yang mana? Yang A kayaknya, Pak. Bagus. Yang A alasannya? Soalnya genusnya sama. Genusnya sama. Kalau yang B itu, genusnya pada beda-beda ya? B, C, D, E. Kalau genusnya beda, udah jelas itu bukan satu keluarnya. Enter. Hebat. Sobat delapan. Tadi udah Bapak jelaskan sedikit. Cara penulisan yang benar sesuai aturan binomial nomen klasur. Jadi besok kita fokusnya ke essay ya. Karena ada essay kan. Jadi hari ini kita pakai semua. Kalau nggak beres, kamu kerjakan, boleh essay. Besok kita bahas juga. Jadi atas dua kata dalam bahasa latin atau dilatinkan, benar salah? Benar ya. Kata pertama ditulis huruf kapital, kata kedua huruf kecil. Benar. Kata pertama menunjukkan spesies, kata kedua genus. Salah. Harusnya yang pertama genus, yang kedua spesies ya. Kata pertama tidak disambungkan kata kedua. Benar. Dicetak miring atau garis bawah terbisa. Benar. Nama penemuan tidak boleh dicantumkan. Salah. Harusnya boleh. Ini yang L, yang tadi kayak Mangifera indica L. L itu menunjukkan penemu. Dineus ya. Jadi yang benar jawabannya 1, 2, 4, 5. Apa 1, 2, 4, 5? Kita lihat ya di atas. 1, 2, 4, 5. Oke. 1, 2, 4, 5, C berarti ya. Oke berikutnya spesies. Yang disebut dengan spesies apa? Yang disebut dengan satu spesies. Itu artinya jika ada dua individu dikawinkan punya anak yang vertil. Artinya apa? Si anak tersebut bisa punya anak lagi. Contoh. Kuda dan keledai itu bisa dikawinkan dan punya anak. Tetapi si anaknya itu tidak pernah punya anak lagi. Artinya apa? Artinya kuda dan keledai beda spesies. Karena dia menghasilkan anak tetapi tidak bisa menghasilkan keperunan lagi. Berarti jawabannya adalah kelompok organisme yang jenisnya sama dan dapat menghasilkan perkawinan sesamanya. Berarti sembilan jawabannya yang C ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 10. Metoda ilmiah. Nanti kalian perasaan praktikum ini metoda ilmiah harus bisa. Ya. Banyak metoda ilmiah. Perhatikan langkah metoda ilmiah berikut. Kurutan metoda ilmiah yang benar. Oke. Cara mengingatnya, Pak Ari metoda ilmiah itu apa? Cara yang sistematis dan logis ya. Untuk menyelesaikan sesuatu. Itu namanya metoda ilmiah. Nah sekarang kita lihat. Kliknya apa? Mobil hipertensi. Kliknya adalah mobil hipertensi. Apa mobil hipertensi itu? Masalah dulu. Baru nanti observasi. Jadi kamu merumuskan masalah dulu. Merumuskan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Contoh misalnya Ataya ingin melihat pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan. Maka Ataya berarti harus menyimpan satu tanaman yang sama ya. Yang sama usianya, sama apapunnya juga gitu ya. Di bawah misalnya pohon yang rindang, yang kurang cahaya. Yang satu di tempat yang banyak cahaya. Atau yang satu di tempat gelap, yang satu dikasih cahaya. Begitu. Jadi ingin melihat cahaya. Berarti cahaya ingin melihatnya. Berarti artinya pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan pertumbuhan. Nah nanti dilihat ukurannya. Berapa panjangnya setelah beberapa hari. Seperti itu. Nah yang disebut dengan nanti yang dibedakan tadi cahaya itu namanya variable bebas. Misalnya satu tempat gelap, satu tempat terang. Jadi itu variable bebas namanya. Yang diukur tadi tinggi tanamannya itu namanya variable terikat. Jadi variable bebasnya yang mempengaruhi. Kalau variable terikat yang dipengaruhi. Atau yang dihitung sama kamu atau yang dicatat. Jadi masalah dulu rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya berupa pertanyaan. Contoh. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan? Lalu kamu nanti observasi. Mencari data awal. Observasi. Setelah itu hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Dugaan sementara itu jawaban dari ini. Misalnya jawabannya seperti ini. Hipotesis itu. Diduga terdapat hubungan antara cahaya dengan pertumbuhan. Boleh. Seperti itu. Jadi ada kata diduga boleh. Atau diperkirakan juga boleh. Berikutnya setelah itu percobaan. Kamu harus melakukan percobaan. Untuk menguji hipotesis. Apakah benar? Dugaan kamu itu. Baru nanti disimpulkan. Jadi kesimpulan itu nanti. Menolak hipotesis atau menerima hipotesis. Turutannya yang mana? Silahkan nomor 10 jawabannya. Nomor 10 jawabannya yang mana? Yang apa? Jawabannya. Satu. Tiga. Lima. Dua. Empat. Empat. Mantap lah. Ini harus bisa nanti pas praktikum besoknya. Kita percobaan. Sudah latihan belum? Dengan Pak Indra. Metoda ilmiah. Menyumpulkan. Mencatat data. Sudah ya. Sebelas. Data yang merupakan hasil pengamatan kualitatif. Apa kualitatif itu? Kualitatif itu artinya data yang tidak berupa angka-angka. Tahuannya kuantitatif. Kuantitatif itu adalah data yang berupa angka-angka tetap diukur. Nah, yang kualitatif yang mana? Coba. Biar kalian terbiasa berbicara. Karena nanti kalian akan diwawancara kalian nanti. Untuk menentukan medali masjidup atau wawancara. Seperti di SMPA. Marin. Yang mana? Coba 1 benar. Kanan ada 10 hitungannya. Terus 2 benar. Sama 5 benar. Jadi kalau nomor 3. Menyeripu kayak gimana. Serabut kayak gimana. Memutar ke kanan itu kan. Dia tidak berupa data angka. Berarti dia kualitatif. Maka yang kualitatif adalah yang. Kalau 1, 2, 5 itu kuantitatif. Kualitatif justru yang kualitatif berarti 3, 4, 6. Dodol. Jangan kebalik ya, Taya. Kualitatif itu tadi apa? Tidak berupa angka-angka. Kalau kuantitatif lawannya. Kuantitatif, kuantitasnya. Berarti itu berupa data angka-angka. Tapi kamu sudah bisa menggolongkan itu banget sekali ya. Ini kan pacaran SMPA. Oke, kita lihat. Coba 12 kira-kira apa ini? Yang 12. Terdapat hubungan antara benda yang berbentuk cincin pada sel darah merah dengan penyakit malaria. Pernyataan tersebut dapat disebut sebagai apa? Kalau terdapat diterkirakan kira-kira apa? Kesimpulan. Kalau kesimpulannya biasanya begini. Kalau misalnya kayak terdapatnya kayak kemungkinan ini. Ini berkemungkinan ya kalau ini kayak terdapat hubungan antara benda yang berbentuk cincin. Karena yang berbentuk cincinnya dia ngelang-ngel apa gitu. Belum diteliti, paham nggak? Oh, berarti hipotesis, Pak. Hipotesis, betul. Ya, jadi hipotesis. Karena ini masih berubahan. Karena berbentuk cincin kan nggak jelas. Ya, tapi kalau misalnya kesimpulannya biasanya katanya jelas bahwa misalnya penyakit malaria disebabkan oleh misalnya suatu benda yang disebut dengan apa berbentuk cincin seperti itu. Jadi, memang udah jelas kalau kesimpulannya ya. Atau misalnya semakin tinggi cahaya, maka semakin ini. Atau misalnya gini. Ternyata pertumbuhan di tempat gelap itu lebih cepat dibandingkan di tempat yang terang. Misalnya seperti itu. Jadi, udah-udah pasti gitu. Kalau ini kan baru seperti ada benda yang berbentuk cincin kan nggak jelas bendanya apa. Seperti itu. Karena ternyata malaria itu disebabkan oleh sporozoa plasmodium. Jadi, setelah penelitian baru ditemukan bahwa malaria disebabkan plasmodium. Kalau ini kan baru dugaan. Kayaknya disebabkan oleh yang cincin ini deh. Karena setiap arah yang diteliti itu, kalau ada benda berbentuk cincin, apa benda berbentuk cincin ini? Nah, hipotesisnya ini. Terdapat hubungan benda yang berbentuk cincin dengan penyakit malaria. Ternyata selalu diteliti benar. Dan benda tersebut disebut dengan sporozoa plasmodium. Seperti itu. Keren lah, mantap. Tapi memang hipotesis itu mirip dengan kesimpulan. Cuma kalau hipotesis belum ada data lah. Belum ada data yang jelas. Bagus pemikirannya. Cuma 13, jawabannya apa? Setelah ikan dimasukkan ke dalam larutan becocin, ternyata banyak yang ngasih. Kenapa, Anis? Ada masalah? Anis, kenapa, Anis? Saya mau ngajak. Ya. Gak jelas. Hanin pakai apa di rumah? Isi dengan kehanin atau wawancara bagaimana ini kualitas suaranya? Coba nanti ke sekolahan atau ke orang tua. Di ini kan di Samahanin ya. Suaranya tidak jelas. Khawatir nanti pada saat lomba jadi panik kalau nggak kedengeran suaranya ya. Jadi memang di sini perlu dukungan dari orang tua dan dukungan dari sekolah minimal. Begitu kalau misalnya di rumahnya tidak ada perangkat, berarti sekolah mau tidak mau. Atau ke dinas. Minta bantuan aja ke dinas. Bagaimana lagi? Kalau biasanya kita kan tetap muka langsung disediakan sekarang. Jadi memang benar harus support sistemnya. Coba nomor 13 jawabannya apa? Kalau mau bertanya, kalau nggak kedengeran boleh pakai itu. Chat ya, Bagir ya. Silahkan pakai chat aja. Chat. Nomor 13 jawabannya apa? Ada yang mau berani? B bukan, Pak. Betul. Hebat sekali. Alasannya apa? Kenapa B? Dosis detergent. Karena dosisnya kita bisa berapa aja. Oke. Jadi yang disebut dengan variabel bebas itu atau variabel manipulasi artinya apa? Variabel atau faktor yang bisa kita ubah-ubah ya. Dosis detergent itu kan bisa misalnya kita mau berapa, mau berapa, mau berapa. Nah sekarang kalau variabel terikatnya apa kalau disini? Setelah ikan dimasukkan ke dalam larutan detergent, ternyata banyak yang mati. Ini variabel terikatnya apa? Banyaknya ikan mati. Banyaknya ikan mati itu pareabel terikatnya. Sekarang kalau saya tanya, rumusan masalahnya apa? Maksudnya kayak tujuannya gitu, Pak? Ya. Tujuan itu sebenarnya mirip dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah, tinggal ditambahkan katanya aja. Apa coba rumusan masalahnya? Apakah ikan akan mati bila dimasukkan ke dalam larutan detergent? Boleh kayak gitu. Cuman kalau lebih ilmiah, kamu paling mudah. Bagaimana kah pengaruh? Jadi utamakan dulu, apa, variabel bebas. Jadi yang didaulukan variabel bebas. Bagaimana kah pengaruh persis detergent terhadap, misalnya benar nggak? Begitu. Tingkat, apa namanya? Jumlah ikan yang hidup, misalnya seperti itu ya. Kesintasan, kalau bahasa ini kesintasan ya. Tapi yang bagus ya, itu juga boleh seperti itu. Sobat 14, dua individu yang menempati daerah yang sama dapat diseguh satu spesies, kalau tadi udah ya? Eh, nggak jawabannya, Pak. Good, hebat sekali ya. Dapat saling kawin dan keturunannya vertil. Bisa kawin, tapi punya anak, mandul. Itu berarti apa? Bukan satu spesies. Contoh kayak laiger. Lion dan tiger itu bisa kawin, bisa punya anak. Tapi si laiger ini, anaknya liger ya namanya. Itu tidak pernah punya anak lagi. Artinya lion dan tiger itu kita spesies. Oke, keren sekali ini. Calon-calon medalis. Sama orang yang pertama kali melakukan klasifikasi. Klasifikasi secara teratur ya. Sebenarnya dari dulu juga ada klasifikasi alamiah. Ini maksudnya yang teratur. Kalau yang alamiah itu ada yaitu aristoteles. Tapi kalau misalnya yang lebih teratur itu karolus, dinaeus ya. Ini akan muncul lah. Oke, berikutnya. Jambu, kedondong, rambutan, dan pisang dikelompokkan ke dalam tumbuh buah-buahan. Pengklasifikasian ini terkorok klasifikasi menurut sistem. Oke. Klasifikasi ini ada tiga jenis. Yang pertama alami. Kalau alami ini berdasarkan bentuk atau habitat. Contoh misalnya, hewan berkaki empat. Hewan berkaki empat itu misalnya ada sapi, kerumau, terus apa lagi ya? Buaya, gitu ya. Kata, kutu berkaki empat. Terus... Kati mau. Ya, begitu. Nah, padahal kalau misalnya sekarang, antara kata, reptil, dengan misalnya sapi, kalau dulu satu kelompok, itu alamiah kalau sekarang itu justru dia jauh kerabatannya. Nah, kalau buah kan berdasarkan manfaat. Misalnya buah-buahan, tumbuhan, obat. Benar nggak? Seperti itu. Yang terakhir, ada yang namanya pilogenetik. Kalau pilogenetik, dia pilogenetik itu berdasarkan kekerabatan. Contoh, kayak kita lebih dekat kekerabatannya dengan primata dibandingkan dengan misalnya golongan herbivora lainnya. Misalnya dengan sapi, kita lebih dekat dengan misalnya monyet, dibandingkan dengan sapi. Kerabatannya seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah ya? Karena manfaat, berarti sistemnya apa? Buatan. Berarti 16 jawabannya B. 17, silahkan. Sistem pengelompokan hewan di atas memperhatikan persamaan ciri? Morfologi. Good, morfologi. Apa morfologi itu, Ataya? Kayak bentuk tubuh gitu. Betul, bentuk tubuh. Kalau fisiologi? Fungsi tubuh. Fungsi tubuh. Atau cara kelihatan tubuh juga boleh. Kalau filogeni? Keterabatan. Filogeni, kekerabatan biasanya dianalisis dari biokimia. Kalau enggak, uji DNA ya. Natural, alamiah. Kalau anatomi, struktur ya. Struktur tubuh itu anatomi. 18, ini muncul tahun kemarin ya. Di soal nasional. Garis X menunjukkan garis apa? Garis Weleis. Good, Weleis ya. Jadi, keragaman hewan di Indonesia itu dibagi oleh Weleis. Ini Weleis, yang X itu ya. X itu Weleis. Yang Y itu adalah Weber. Ini yang Y, Weber. Nah, kata Weleis, jadi hewan di Indonesia itu secara umum ada dua, yaitu golongan barat sama golongan timur. Yang barat, sirinya apa? Mamalia besar. Terus, contohnya kayak badak, harimau, gajah. Ada primata, burung tidak menarik warnanya. Kalau di timur, biasanya, apa namanya? Mamalianya kecil, tidak ada primata. Jadi, kalau kamu di Papua atau di Sulawesi, susah menemukan monyetnya, susah, enggak ada. Terus, mamalianya kecil dan berkantung. Tapi burung berwarna menarik. Terus, sama Weber, yang timur dibagi dua lagi. Nih, Weber itu. Jadi, Weber itu membagi dua lagi yang timur. Ada peralihan, yang ini. Dan ada yang timur. Seperti itu. Jadi, Weber itu hanya membagi ke Indonesia timur berdasarkan Weles, dibagi dua lagi. Jadi, ada peralihan kan timur. Jadi, kalau kata Welesnya ada dua wilayah. Kalau kata Weber, ada tiga wilayah. Barat, peralihan, dan timur. Itu kewelesnya. Hebat. Ini muncul di soal kemarin. Ini sebenarnya soal-soal yang ini juga dimodifikasi di soal-soal tahun-tahun sebelumnya ya. Hewan khas yang ada di Indonesia, di bawah ini kecuali... Ini harusnya khas Indonesia mana dulu ya? Ini salah saya. Harusnya khas Indonesia timur. Khas Indonesia timur kecuali yang mana? Gajah. Soalnya gajah. Gajah. Gajah ada ini di mana? Indonesia bagi timur. Barat, ya. Gajah itu. 20. Silahkan. Pengklasifikasian tumbuhan dengan sistem pilogenetik. Tapi pilogenetik apa? Berdasarkan kekerabatan. Jawabannya yang mana? Berarti yang kekerabatan antarkason. 21. Di antara usaha pelestarian sumber daya alam. Berikut. Yang tergolong eksitu. Oh, ini nggak ada. Lupa. Ini memang nggak ada jawaban. Ini semua eksitu ya. Oke. 22. Kelompok tumbuhan yang menunjukkan variasi individu dalam satu spesies. Jamu, mangga, nanas, satu spesies, bukan? Bukan, Pak. Bukan. Terus. Bentar, ya. Kelapa, tomat, pinan? Bukan. Terung, tomat, mangga? Terung? Bukan. Mangga gadung, mangga mana lagi? Mangga golek? Iya. Iya, ya. Jahe merah, luas merah, kunyit itu. Yang betul, ya. Virus. Bakteriofag, pada umumnya, berbentuk. Apa bakteriofag itu? Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Jadi, virus itu bisa menyerang bakteri, bisa menyerang camur, bisa menyerang manusia, bisa menyerang hewan, bisa menyerang kemuluan. Nah, setiap virus itu punya inang yang khusus. Tetapi ada beberapa virus yang bisa menular. Contoh, misalnya, virus peluk burung, dari burung bisa menular ke manusia, karena dia bisa bermutasi. Jadi, virus itu uniknya dia bisa bermutasi, bisa materi genetiknya itu berubah. Jadi, RNA atau RNA-nya itu berubah, itu virus. Oke. Oke. Berarti seperti huruf T, ya. Jawabannya yang A. Cuma dua empat. Perhatikan sutur virus bakteriofag di bawah ini. Bagian tubuh virus yang mampu melakukan pementukan jatuh penyusun tubuh virus. Atau DNA-nya. Yang mana DNA-nya? DNA-nya yang mana biasanya? Ada di nomor 1. Ya. Ada di nomor 1. Oke, 25. Virus berkembang biak dengan cara apa? Nah, ingat, virus itu bukan makhluk hidup. Jadi, virus itu adalah partikel peralihan. Jadi, kenapa tidak disebut makhluk hidup? Karena tidak terbuat dari sel. Jadi, virus tidak terbuat dari sel. Terus, tubuh virus hanya tersusun atas DNA atau RNA saja. Jadi, hanya pilihan. Kalau tidak DNA, pasti dia RNA. Satu lagi. Terus itu, kenapa disebut makhluk hidup? Tadi kan disebut benda mati ya. Disebut benda mati karena tidak tersusun atas sel. Terus, tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Akhirnya, dia harus menyerang sel lainnya. Disebut makhluk hidup. Karena dia bisa replikasi pada sel yang hidup. Jadi, replikasinya juga, perbanyakan dirinya, harus nyumpang. Kalau tidak ada makhluk hidup, dia jadi kristal. Jadi, virus kalau disimpan di benda mati, jadi kristal ya. Makanya disebut dengan benda mati. Jadi, virus itu ada partikel peralihan. Terus, manusia. Dan virus itu ada partikel peralihan. Virus itu akan melihat dengan cara apa? Replikasi pada makhluk yang hidup. Berarti yang mana? Yang B. Berarti yang B. Karena di tubuh bakteri. Kalau kamu mengembangkan, misalnya nanti artinya menjadi virus ya? Eh, virus. Menjadi dokter. Tapi ahli yang virologi, jarang tuh ahli virologi itu. Makanya sekarang kita tuh terketeran. Karena kita kurang banyak turun di biomolekuler ya. Dokter yang ahli virus itu jarang sekali. Yang virologi. Nah, terus nanti misalnya ngambil. Maka ketika kita mengambilkan virus, itu pasti kita itu disimpan di makhluk hidup. Bagi dari bakteri, ataupun misalnya, jadi kadang-kadang suka di media telur. Medium, apa namanya? Embryo telur. Seperti itu ya. Bersang hidung. Berarti 26. Kemampuan replikasi virus sangat dipengaruhi oleh bagian? Bagian apa yang paling mengontrol hidup virus itu? DNA atau RNA-nya kan? Ya, DNA atau RNA itu apa? Asam nukleatnya. Asam nukleatnya. Nah, kamu pernah dengar vaksin nggak? Kayak sekarang Indonesia senang mengembangkan vaksin ya? Betul? Vaksin itu apa? Vaksin itu adalah virus atau bakteri yang dilemahkan. Atau patogen yang dilemahkan. Jadi, vaksin itu adalah patogen yang dilemahkan. Contoh misalnya, sedang membuat vaksin COVID-19. Artinya apa? Virus COVID-19 atau bagian dari virus tersebut, dilemahkan. Dan nanti disuntikan kepada manusia. Sehingga nanti tubuh kita itu dipaksa membentuk antibody. Ketika virus yang aslinya datang, kita sudah punya antivirusnya. Jadi aman seperti itu. Paham ya? Jadi, vaksin itu sebenarnya apa? Vaksin itu. Ini muncul juga di soal yang tadi kemarin. Jadi, vaksin itu sebenarnya virus-virus yang dilemahkan atau bakteri yang dilemahkan. Ketika kita misalnya disuntik vaksin COVID-19, contoh ya, maka tubuh kita itu akan dipaksa membentuk antibody. Sehingga terbetulah kekebalan tubuh. Ketika virus yang aslinya datang, maka tubuh kita sudah siap. Sudah siap, sudah sehat. Istilahnya sudah punya antivirusnya. Karena itu disebut dengan kekebalan aktif buatan. Jadi, kekebalan itu ada dua bagar. Ada aktif, ada pasif. Kalau aktif, dibentuk oleh tubuh kita. Contoh, kalau saya habis sakit, terus tiba-tiba jadi kebal. Misalnya saya habis cacar. Habis cacar, maka tubuh saya akan membentuk antibody cacar. Itu disebut dengan aktif alami. Tapi kalau aktif buatan, tubuh saya dipaksa membentuk antibody. Contohnya dimasukin vaksin. Jadi, vaksin itu adalah aktif buatan. Jadi, ada aktif alami. Aktif buatannya kalau aktif alami, contohnya habis sakit. Kalau aktif buatan, diberi vaksin atau imunisasi. Berikutnya lagi ada pasif. Kalau pasif, antibody itu didapatkan bukan dari tubuh kita, tapi dari luar. Contoh misalnya, pasif alami. Pasif alami contohnya asih. Ketika kita misalnya, apa namanya, dikasih asih oleh ibu kita, di dalam asih itu, air susu ibu itu terpandung namanya antibody. Ada imunobulin ya, ada antibody. Itu disebut dengan pasif alami. Tapi kalau pasif buatan, itu disuntik serum antibody yang sudah jadi. Misalnya disuntikkan ke hewan, nanti antibody-nya diambil, ekstrak, baru disuntikkan ke kita. Cuman kalau misalnya yang pasif buatan itu, ya pasif buatan, contohnya kayak serum disuntik serum, biasanya itu cenderung akan menyebabkan alergi, biasanya beberapa. Jadi, harusnya ada itu di soal. Jadi, harus bisa ya kekebalan. Jadi, cara menempatkan kekebalan itu ada dua, ada aktif, ada pasif. Kalau aktif itu tubuh, membuat antibody sendiri, kalau pasif, tubuh mendapatkan antibody dari luar. Kalau aktif, nanti akan ada dua, aktif alami, yaitu setelah sakit, contohnya ada aktif buatan, contohnya dikasih vaksin ya. Gitu. Oke, kita lanjut, coba. Berarti yang 26A ya, 27. Virus hanya dapat berkembang biak karena jaringan sel malu-lalu dengan cara apa? Berkembang biaknya. Menyerang. Jadi, kayak misalnya virus COVID ya. Kenapa COVID-19 itu misalnya, jadi begini, Pak. Setiap virus itu memiliki tempat menempel yang unik. Namanya reseptor. Jadi, tubuh itu punya reseptor. Kenapa misalnya virus CPPD atau TUMRO, TUMRO itu yang menyebabkan panik-panik, tidak bisa menyerang manusia. Karena di sel kita tidak ada reseptor untuk menangkap si virus tersebut. Nah, contoh, virus COVID-19 ini kenapa menyerang saluran pernafasan? Misalnya, atau beberapa sel-sel di saluran pernafasan. Karena reseptor AC2, namanya reseptor AC2, itu cocok dengan virus COVID-19 yang banyak terdapat di saluran pernafasan. makanya menyerang saluran pernafasan. Paham. Begitu. Kenapa misalnya virus COVID-19 tidak menyerang. Sebenarnya menyerangnya itu, misalnya kita menyerang lambut kita, atau kulit kita. Karena virus itu bisa menempel kalau reseptornya cocok. Kalau reseptornya tidak cocok, reseptor itu sempat menempel asing pada sel kita. Jadi, di permukaan sel kita itu banyak reseptor. Seperti itu. Namanya AC2 kalau yang COVID-19. Oke, 28. 27 apa jawabannya? Dengan cara apa berarti? Menggunakan asam nukleat sel inangnya ya. Jadi, virus itu masuk ke tubuh kita itu dengan cara apa? Memasukkan DNA-nya dia, atau RNA-nya dia, terus mengambil alih DNA kita. Jadi, nanti sel kita itu dikendalikan oleh dia. Yang jahat banget. 28. Mana dari kelompok penyakit ini yang disepakkan oleh virus? Yang mana? Yang mana? Biasanya kalau virus mudah menulang. biasanya. Tapi bakteri juga banyak yang mudah menular ya. Yang mana? Yang disebabkan oleh virus? Influensa, cacar, polio, rabies, atau gila anjing? Benar. Berarti jawabannya yang A ya. Kenapa yang B salah? Yang B salah itu ini. TBC itu dia disebabkan bakteri. Terus, tifus juga disebabkan bakteri ya. Kalau yang D, ini radang paru-paru disebabkan oleh bakteri juga. Dan yang E itu cholera. Tau cholera nggak? Cholera itu mencret ngebak. Ada istilah apa penyakit orang miskin. Karena memang banyak di negara-negara dunia ketiga ya. Oke. Itu cholera. Berikutnya lagi. Jangan lupa minum ya. Pas sembilan. Berikut ini adalah penyakit yang menyerang tumbuhan yang disebabkan oleh virus ketuali. Menyerang tumbuhan. Tungro. Tungro itu adalah menyebabkan adikernil. Virus ya. Citrus fine phloem degeneration ya. Itu berarti menyerang citrus apa jeruk? Tetelo. Nah, kalau tetelo itu ayam atau unggas. Ya. Peluk. Peluk pada ayam. Namanya tetelo. Penyakit mosaik. Penyakit mosaik itu mercak-mercak kuning pada daun. Biasanya ada pada tembakau, tomat ya. Mirip dengan peach yellow. Jadi jawabannya yang C. Karena C itu dia menyerang unggas. Oke. Oke. Kita lanjut. ke yang monera ya. Manakah perbedaan yang tepat antara kingdom monera dan protista? Kamu ingat kerajaan maluk hidup itu? Itu ada lima pada umumnya. Kamu ingat itu ada monera, protista, fungi, plantek, dan animalia. Jadi yang pertama monera, protista, fungi, plantek, animalia. Nah, kalau manusia masuk ke mana? Animalia. Kita masuk ke kerajaan hewan. Monera, ciri khasnya apa? Kalau monera, dia prokaryotik. Jadi ciri khasnya dia prokaryotik. Apa prokaryotik itu? Belum memiliki membran inti sel. Jadi dia tidak memiliki inti sel ya. Ini prokaryotik. Tapi kalau dari mulai protista, fungi, plantek, dan animalia, ini udah eukaryotik. Paham? Seperti itu. Berikutnya lagi, ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah eukaryotik ya ini. Kalau protista, ini ciri khasnya adalah dia tidak memiliki organ tubuh. Jadi contohnya apa? Hewan bersel satu. Misalnya kayak paramecium, amuba, seperti itu. Itu protista. Atau misalnya alga. Kalau kamu misalnya membersihkan toren, kan suka banyak itu ya. Yang hijau-hijau. Itu bukan lumut. Lumut itu. Ingat, tidak hidup di air. Itu alga. Yang merupakan lembar-lembaran yang keluar dari selang. Suka hijau kan itu adalah alga. Pungi, udah jelas jamur ya. Dia berdinding sel, tapi tidak bisa fotosintesis. Lantai itu berdinding sel, bisa fotosintesis. Kalau animalia, tidak berdinding sel, dan berdinding sel. Itu bedanya. Berarti yang mana monera itu prokaryotik, sedangkan protista itu eukaryotik. Berikutnya tiga satu. Alga biru dan bakteri dimasukkan ke dalam satu golongan, yaitu monera persamaan keduanya, sehingga dimasukkan ke dalam golongan yang sama adalah yang B, prokaryotik. Silahkan tiga dua. Bakteri yang digunakan untuk membuat nata de coco dan penyebab sipilis. Kalau nata de coco berarti apa? Acetobacter silinum. Kalau sipilis, treponema palidum. Berarti tiga dan dua dan lima ya. Kalau lactobacillus bulgaricus, yogur. Ini seringlah kalian mendengar ya. Lactobacillus bulgaricus, yogur. Acetobacter silinum, nata de coco. Mycobacterium tuberculosis, TBC. Neisseria gonorrhea, gonorrhea atau kencing nanah. Dan yang terakhir, treponema palidum sipilis atau raja singa. Ini jawabannya berarti E ya. Berikutnya tiga-tiga. Untuk mencinta terjadinya pembusukan pedagang ikan di dalam pedagang ikan di dalam wadah yang dipenuhi belok es. Jadi gini. Ikan itu biar tidak sebab busukan suka dikelopasin ya. dikasih es. Kenapa tujuannya? Silahkan. Ada yang mau debak? Kira-kira jawabannya apa? Mengurangi aktivitas bakteri. Good. Mengurangi aktivitas bakteri. Kenapa? Kalau dingin itu aktivitas bakterinya turun. Karena ingat enzim itu. Ini berubahnya enzim ya. Jadi enzim yang terdapat pada bakteri pembusuk ya. Pada bakteri pembusuk. Itu aktif pada suhu tertentu ya. Jadi kalau misalnya diturunkan, didinginkan, maka cenderung tidak aktif. Jadi sifat enzim itu, sifat enzim ya. Sifat enzim itu kalau misalnya ada cuaca dingin, dia inaktif. Tidak aktif. Tapi tidak rusak. Untuk bakteri-bakteri tertentu atau makhluk hidup tertentu. Tapi ada juga memang bakteri yang hidup di tempat dingin ya. Berarti aktifnya dia di tempat dingin. Bagus ya yang C. Tiga-empat. Semua makhluk hidup yang belum memiliki jaringan terdiferensiasi di kolom A. Sedangkingkan. D. B. Betul ya. Belum punya jaringan terdiferensiasi. Artinya apa? Tidak memiliki organ, itu protista. Tiga-lima, silahkan. Di bawah ini ciri-ciri suatu protozola. Jadi nanti protista itu ada dua bagian. Ada tiga bahkan. Jadi protista itu nanti beberapa dibagi kelompokan lagi protista ini. Yang pertama ada protozola. Apa protozola itu? Protista mirip hewan. Ini bersalah satu. Nanti ada lagi protista mirip tumbuhan. Namanya apa? Alga atau tanggang. Contohnya rumput laut. Paham? Rumput laut itu kan kamu pernah makan rumput dari rumput laut kan? Tidak ada akar batang daun. Jadi protista itu adalah kelompok makhluk hidup yang tidak punya organ. Contohnya rumput laut yang punya akar batang daun. Maka dia masukkan ke dalam mirip tumbuhan yaitu alga. Jadi kelompok protista itu adalah kelompok-kelompok yang terbuang. Tidak ada akui kelompok lainnya. Jadi jawabannya nomor tiga lima. Punya bulu getar. Kalau punya bulu getar berarti siliata. Kalau bulu getar itu siliata. Kalau bulu cambuk itu flagelata atau flagel. Kalau yang alat geraknya berupa kaki semu atau kaki palsu itu risopoda. Kalau sporozoa dia tidak punya alat gerak. sporozoa itu dia tidak punya alat gerak. Ini contohnya plasmodium. Kita lanjut. Nah ini bulu getar. Tadi apa berarti ini kelasnya? Berdasarkan alat geraknya maka protogiotis dimasukkan ke dalam kelas bulu getar. Berarti mana jawabannya? Siliata. Siliata. Bagus. Kalau flagelata dia pakai flagel kayak camuk. Jadi ada kayak camuk. Satu buah kalau camuknya ya. Kalau risopoda itu kaki semu menjulur. Jadi sisalnya menjulur-julur. Kalau sporozoa tidak punya alat gerak. Pembagian alga menjadi beberapa di fisio berdasarkan ada alga merah ada alga hijau alga coklat alga emas berdasarkan apa? Warna dominannya kan? Pigment dominannya. Kenapa sebut alga hijau? Karena pigment yang paling dominan di dalam selnya adalah hijau. Kenapa sebut alga merah? Karena yang paling dominan adalah warna merah seperti itu. Sip ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 37A ya. 38. Silahkan. Cara mengenai tempat ini bakal. Kloropita. Kloro. Kolor. Kolor. Kolor hijau. Oh, alga hijau. Rodopita. Rod red. Oh, alga merah. Paiopita. Paiop. Pait-pait-pait. Yang pait-pait apa? Yang pait-pait itu coklat. Coklat rasanya pait. Krisopita. Kris. Kris itu warnanya apa? Keemasan. Gitu. Sip. Jadi, koloropita. Kolor apa? Kolor hijau. Oh, hijau. Rodopita. Rod red. Merah. Paiopita. Pait-pait-pait. Yang pait-pait coklat ya. Krisopita. Kris. Emas ya. Nah, sekarang picosantin. Santan. Santan itu warnanya apa? Putih dari kelapa yang coklat. Berarti apa jawabannya? Jawabannya berarti? P-O-P-I-T-A-B. Good ya. Silakan, 39. Alga itu bisa fotosintesis ya. Karena dia punya pigment untuk fotosintesis. Cuma pigmentnya tidak hanya klorofil. Tadi ada apa aja? Yang pigment hijau. Pigment merah. Pigment emas. Benar nggak? Pigment coklat. Silakan, 39. Dalam suatu ekosistem perairan, alga berperan sebagai apa kalau begitu? Si alga. Produsen. Produsen. Alasannya apa? Kenapa produsen? Karena dia kalau bisa, itu bisa bikin makanan sendiri. Jadi auto. Buat bisa makanan sendiri, fotosintesis ya. Jadi sekarang kamu tahu bahwa, apa namanya, pigment untuk fotosintesis itu tidak hanya klorofil ya. Hanya pigment lainnya. Alam ya? Seperti itu. 40. Di bawah ini adalah karakteristik dari suatu alga. Berdasarkan ciri di atas, maka alga ini maksud adalah picoeritrin. Nah, mudah. Erythrosit. Erythrosit itu apa? Sel darah merah. Berarti apa? Yang merah-merah. Jadi yang jadi agar-agar itu ada alga merah kok. Yang kita bikin agar-agar itu ada alga merah. Berarti apa? Aga merah itu. Rodopita. Rodred ya. Seperti itu. Good. Hebat. Ya, good. 41. Di dalam hutan yang lebah, fungi dapat hidup di permukaan karena adanya matahari. Hal ini disebabkan karena fungi, kenapa jamur itu bisa hidup tanpa matahari? C, jawabannya. Good. Karena dia tidak membuat makanan sendiri. Karena si fungi itu kalau nggak parasit, dia menguraikan jahat yang sudah mati. Apakah jamur mudah ditemukan? Mudah. Contoh ketome. Ketome itu jamur ya. Kenapa ketome itu menyebabkan datal? Karena si jamur yang menyebabkan ketome itu ya. Si jamur yang menyebabkan ketome itu. Nah, dia mengeluarkan yang namanya enzimnya. Si enzimnya itu, dia akan mencernak kulit kita. Sehingga nanti di tubuh kita akan ada reaksi semacam inflamasi alergi. Sehingga nanti kita akan menjadi gatal. Jadi gatal itu sebenarnya reaksi tubuh kita terhadap aktivitas jamur yang sedang mencernak kulit kita. Satu. Salah satu peranan fungi bagi manusia adalah kemampuannya untuk mengubah bahan-bahan menjadi produk yang memiliki nyerah lebih. Nah, kita lihat di sini. Nih, jenis fungi yang dimanfaatkan itu membuat oncom. Oke. Yang memanfaatkan jamur apa aja? Roti, tape, alkohol. Kalau yogurt-yogurtan ya, kayak yogurt, atau natan di kukuk, itu bakteri bukan jamur. Jadi kalau itu gini, kalau ada kata ragi, ragi gitu. Ragi itu artinya jamur. Jadi jawabannya mana? Jenis fungi yang untuk membuat oncom? Neurospora sitopila. Jawabannya yang C. Kalau yang A, saccharomyces ovale, itu untuk alkohol. Tate ya. Aspergillus ventii, tulis ya. Ingat-ingat, kecap. Jadi tulis. Kalau Neurospora sitopila, oncom. Venicillium requieforti, itu keju. Kalau Venicillium notatum, antibiotik. Kalau Venicillium requieforti, itu keju. Ada keju requieforti. Dan satu lagi, Rijopus koloniferum ya. Itu untuk tempe. Oke, empat tiga. Saccharomyces adalah punggi bersel satu dari golongan Ascomicotina, atau Ascomicota, yang berperan dalam proses pembuatan minuman beralkohol. Nah, fungsinya buat apa sih? Kenapa kalau misalnya kita menambahkan gula pada air, terus nanti ditambahkan ragi, terus nantinya dialkohol. Memang fungsi dari si ragi itu buat apa? Fungsi dari saccharomyces itu buat apa sebenarnya? Berarti fungsinya buat apa kira-kira? Emang gula itu apa? Mengandung apa? Jadi gula atau tepung itu nanti diubah dulu menjadi apa namanya? Menjadi gluposa, baru nanti gluposa akan diubah menjadi alkohol. Jadi fungsi dari ragi itu adalah fungsinya untuk mengubah gluposa menjadi alkohol. Sebelum jadi alkohol, kalau tape ya, sudah kita makan. Jadi sebelum jadi alkohol. Tapi kalau tapenya sudah kelamaan, kalau itu masih sudah jadi alkohol. Seperti itu. Jadi jawabannya yang C. Yang empat, coba. Ciri-ciri fungi tadi sudah dijelaskan. Silahkan. Tidak berklorofil dan eukaryotik. Karena kalau yang prokaryotik apa? Yang prokaryotik itu tadi kingdom monera ya. Ingat, hanya satu monera. Kalau autotroph artinya dapat membuat makanan sendiri. Berarti salah ya? Yang C sudah jelas salah autotrophnya. Yang DE salahnya di mana klorofilnya. Empat, coba. Keuntungan yang diperoleh pada tumbuhan pinus dengan adanya mikoriza pada akar. Jadi si jamur itu bisa menguntungkan juga ya. Kalau dia hidup di akar-akar membentuk mikoriza. Mikoriza artinya jamur, risa artinya akar. Jadi jamur yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan disebut mikoriza. fungsinya buat apa? Silahkan. Kamu ingatnya fungsi jamur buat apa? Jamur itu fungsinya menyediakan air dan mineral. Kenapa bisa menyediakan air dan mineral? Karena fungsi jamur itu dia mengurekan ya. Jat yang sudah mati menjadi mineral-mineral lagi. Atau mengurekan senyawa organik menjadi anorganik. Kamu ingatnya gini aja. Organik, oh berasal dari organ. Ini hidup. Organ itu kan hidup. Organ melalui hidup juga. Anorganik, an itu tidak. Oh berarti bukan organik. Bukan dari berasal organik. Jadi artinya fungsi jamur itu mengubah dari senyawa organik menjadi anorganik. Senyawa organik itu apa? Arbohidrat, protein, memang itu organik. Kalau anorganik itu apa? Anorganik itu mineral biasanya. Berupa zat-zat. Zat-zat yang tidak mengandung hubungan HO ya. Oke, berarti jawabannya yang mana? Yang B, Pak. Untungannya mendapatkan air dan bahan anorganik. Berarti yang mana? Yang A, karena yang B, masalah organiknya. Harusnya bukan organik. Tadi apa harusnya? Anorganik. Anorganik. Karena tumbuhan mah menyerap sesuatu itu dalam bentuk anorganik ya. 46. Jamur tidak dapat digolongkan ke dalam tumbuhan. Kenapa? Jawabannya D, tidak memiliki klorofil. 47. Ini kita masuk ke tumbuhan dan hewan. Tumbuhan yang ketika daunnya masih muda, membentuk tubuh seperti di samping, termasuk ke dalam tumbuhan. Ini daun mudanya menggulung. Kalau daun mudanya menggulung, ingat apa? Lumut. Aku. Kalau lumut mah kelihatan gini. Lumut itu kecil ukurannya ya. Ini kan gede. Ini adalah paku. Paku itu apa? Bahasa latinnya. Brio. Pteridopita. Ada P-nya paku. Paku ada P-nya teridopita. Kalau lumut, brio vita. Itu honda brio. Honda brio itu kan ukurannya kecil, kayak lumut ya. Gitu. Brio vita. Jadi gini tumbuhan itu nanti, adik-adik tumbuhan itu dibagi dua secara umum. Tumbuhan. Jadi si tumbuhan itu nanti ada yang menghasilkan spora. Ada yang menghasilkan spora ya. Yang menghasilkan spora nanti ada dua. Yaitu apa? Ada paku dan lumut. Ada ini. Paham? Kalau ini pteridopita apa? Paku. Ada P-nya. Ingat ini paku. Yang ini adalah lumut. Paham ya? Seperti itu. Bedanya apa? Kalau lumut mah dia belum punya pembuluh. Belum punya silem dan phloem. Dan ukurannya kecil. Kalau pteridopita lebih besar ya. Begitu. Dan ada yang menghasilkan biji. Ada yang berbiji. Paham? Nah, yang menghasilkan biji itu disebut dengan spermatovita. Spermatovita. Ingat mah berbiji ya. Jadi tumbuhan berbiji. Tumbuhan yang sperma ya. Berbiji. Nah, nanti si tumbuhan yang berbiji ini ada dua. Ada angiosperme. Sama gimnosperme. Bedanya apa? Kalau gimnosperme nge-gym. Oh, kalau nge-gym buka baju. Berarti gimnosperme itu adalah berbiji terbuka. Buka baju berarti berbiji terbuka. Kalau angiosperme dia berbiji tertutup. Cara mengingatnya begini. Kalau gimnosperme. Gimnosperme maklipnya Pak Haji Meli pindah ke Gang Semara. Ini klipnya. Pak Haji Meli pindah ke Gang Semara. Kliknya Pak Haji Meli. Pindah ke Gang Semara. Pak Haji Meli pindah ke Gang Semara. Tulisannya. Bapak ini pulpennya di sekolah kemarin. Bekas SMP ketinggalan. Apa Pak Kisaji, Meli Njo, Pinus, Damar, Ginko Biroba, dan Semara. Jadi kalau gimnosper cuma segitu. Pak Haji Meli pindah ke Gang Semara. Pak Haji Meli njo, Pinus, Damar, Ginko Biroba, dan Semara. Selain itu pasti masuk angiosperme. Angiosperme itu ada dua nanti ada di kotil monokotil. Itu pembagian tumbuhan. coba 48. Tumbuhan yang berkerabat tepat dengan Pinus. Yang berkerabat tepat dengan Pinus. Yang sekelopok dengan Pinus apa tadi? Melinjau Pak. Melinjau Pak Haji, Melinjau, Pinus, Damar, Ginko Biroba, dan Semara kan? Paham. Hebat kalian. Uh, mantap. Itu namanya gimnosperme. Karena dia berbiji terbuka. Kenapa biji terbuka? Karena si bijinya itu tidak ditutupi oleh buah. Sebut biji terbuka itu. Empat sembilan. Persamaan antara mangga dengan padi sehingga dikelompokkan ke dalam angiosperme. Tapi angiosperme itu apa? Tubuhan apa? Singa? Berbiji tertutup. Nah, kalau berbiji tertutup itu artinya ada buah. Kalau ada buah, ada bunga. Benar, Pak? Iya. Paham. Kalau gimnosperme kayak Pinus. Pinus itu nggak pernah punya bunga. Jadi kalau gimnosperme, dia tidak ada bunga. Kalau angiosperme, dia ada bunga. Paham. Jadi jawabannya mana? Yang A, Pak. Yang A, ya. Yang B, dia kan tertutup. Yang C, dia pakai biji. Serabut. Kalau padi serabut, kalau mangga kan tunggang. Benar, Pak? Yang tidak pembuluh, dia hanya lumut. Seperti itu. Silahkan, 50 jawabannya apa? Eh, Pak, 50. Saya dulu. Saya ini seratus lima menit, ya. 50. Sudah? Sudah? Di sini kamu ada disuruh membedakan apa 50, ya? Perbedaan monokotil di kotil. Kamu ingatnya begini. Ada klik untuk ingatnya. Monokotil. Kalau monokotil, ingatkan 3S. Kalau 3S itu bunganya kelipatan 3. Jadi kalau dihitung, si mahkotanya ya ada 3. Bisa 3, 6, 9. S-nya apa? Satu keping biji. Jadi bijinya nggak bisa dibelah. Contohnya biji salak. Kamu bisa nggak belah biji salak? Atau biji kelapa? Nggak bisa, kan? Kalau kacang, kamu bisa dibelahkan jadi 2. Belah banget, kan? Jadi kacang itu kalau dibelah, itu jadi 2. Itu dikotil berarti. Kalau monokotil, itu nggak. 3S. Kelipatan 3. S-nya satu keping biji. Rabut akarnya. S. Masih S ya? Serabut akarnya. Sebar kebuluhnya. Terus satu lagi S-nya apa ya? Tadi apa? Serabut. Sejajar daunnya serabut akarnya. Sejajar daunnya sebar kebuluhnya satu keping biji. 3S ya. 3-nya menunjukkan kelipatan 3. Jadi jawabannya mana? Coba yang monokotil. Kita bahas satu ke satu ya. Dari bawah. Satu benar, salah. Nggak yakin? Oke. Yang berpelapah itu biasanya yang daunnya sejajar. Monokotil itu nomor 1. Nomor 3. Sama nomor 4. Betul ya. Ayo pertumbuhan sekunder itu apa? Nomor besar datangnya. Itu namanya pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan terhadap 2. Ada primer, ada sekunder. Kalau primer maka ke atas. Kalau sekunder maka ke samping. Yang ke samping hanya pengaman di hotel dan gimnosperme. Karena dia punya kambium. Sip ya? Oke. Kita istirahat dulu ya. Jedak sok 3 menit. Kalian bisa mau ke belakang. Mau minum dan lain-lain. Silahkan. Jedak dulu ya. 3 menit. Silahkan. Tentang nanti 3 jam sampai jam 11. Ada 2 jam lagi. Nanti mulai lagi 9.12 ya. Oke. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Diapoda, yang kakinya banyak, contohnya kaki seribu. Ada di soal berikutnya. Terus yang kedua ada arah nida. Kalau arah nida itu contohnya lama-lama kalajengking. Itu kakinya ada empat pasang. Terus ada lagi insekta. Insekta itu kakinya tiga pasang atau enam buah. Terus ada lagi krustase. Krustase itu lima pasang. Contohnya udang dan kepiting. Ini muncul ada di soal yang ingat kemarin. Nah, insekta itu dia, kamu bayangkan serangga-serangga belalang. Itu kan paling mudah dia punya sayap ya. Contohnya belalang. Belalang ada kepalanya nggak? Ada. Ada perutnya? Terpisah kan semuanya. Kalau yang kepala dan dada bersatu, contohnya udang. Udang itu kepala dan dadanya susah dibedakan. Benar nggak? Namanya kepala dada bersatu. Udang itu nggak terpisah kepala dadanya. Jadi kalau satu salah, insekta itu. Jadi harusnya apa? Dua. Tubuhnya ada kerangka luar kan keras ya. Contohnya kayak belalang kan ada keras luarnya ya. Atau misalnya apa? Lady Bagda apa? Lady Bagda selisihnya. Lady Bagda. Kumbang lah. Contoh kayak kumbang ya. Kumbang itu kan keras ada. Kumbang itu dua. Empat pasang saya. Salah ya. Harusnya ada saya. Sama matanya mata faset ya. Mata majemuk. Kumbang itu kan keras ada. Lima. Betul ya. Coba 60. Golongan insekta mudah dibedakan dari anggota atau pondal lainnya. Kenapa? Jadi khas insekta apa? B apa? Yang mana? B. Kalau semua punya sayap, ada juga yang nggak sayap. Ada kutu buku. Kutu buku itu nggak bersayap. Oh iya. Tadi kata Bapak tadi berdasarkan apa? Tadi Bapak ngomong apa? Kayak udang apa? Arah nida apa? Apa? Kalau E, Pak. Betul E. Jadi insekta itu tiga pasang kaki. Kan tadi Bapak berulang-ulang. Insekta itu tiga pasang kaki. Golongan udang-udangan atau krustase itu lima pasang. Terus golongan laba-laba itu empat pasang. Gitu ya. Seperti itu. Sip ya. 61. Coba. Berarangnya, Pak. Belalang. Belalang kan tadi serangga. Kalau serangga berapa pasang kakinya? Kalau laba-laba, Pak. Laba-laba empat pasang. Tadi Bapak bilang. Kaki seribu, Pak. Kaki seribu. Karena di setiap ruas katanya ada dua pasang kaki. Kaki seribu itu kan beruas-ruas, kan? Beruas-ruas, kan? Beruas-ruas si badannya itu. Nah, setiap ruas itu ada dua pasang. Kalau ruasnya ada dua puluh, berarti dua kali dua puluh ada empat puluh pasang. Delapan puluh. Benar, kan? Gitu. Kalau. Kaki seribu, berarti good. Oke, berikutnya lagi. Enam dua. Yang C, Pak. Proses perubahan bentuk tubuh mulai dari telur hingga dewasa. Betul. Keren. Berikutnya lagi. Enam tiga. Ini contohnya pada lebah, misalnya. Lebah atau rayap. Jadi, dia itu bisa menghasilkan individu. Misalnya, lebah pekerja. Ya, jadi lebah pekerja itu dia tidak mandul, tidak bisa kawin. Karena dia dihasilkan dari telur yang berkembang setara partenogenesis. Artinya apa? Sel telurnya tidak dibuahi oleh sperma. Akibatnya dia berkromosom haploid. Mandul. Jadi, kerja W seumur hidupnya. Berarti mana jawabannya? Yang B. Sel telur berkembang menjadi individu normal tanpa dibuahi. Namanya partenogenesis. Oke, ini mudah. Daun putri malu akan menutup bila disentuh. Menunjukkan ciri malu kiri apa? Iritabilitas. Iritabilitas apa? Iritabilitas. Respon langsang ya. 6, 5. A, enggak, Pak. A, ya. Kalau mekarma tidak berdasarkan, apa namanya? Belum tentu berdasarkan rangsang ya. Memang sudah waktunya mekar, kan? Begitu. 6, 6. 6, 6. Yang B bukan, Pak. Oke, betul. Karena hewan juga tidak bisa fotosintesis disebut malu hidup, kan? Oke, 6, 7. 6, 7 itu apa? Oksidasi biologi itu? Oke. Ayo, jawabannya apa? Oksidasi biologi itu. Kalau ada kata oksidasi artinya pembakaran ya. Jadi, oksidasi biologi itu artinya pembakaran zat makanan di dalam sel. Contoh, misalnya kamu menghirup nafas. Menghirup oksigen, kan? Oksigen yang kamu hirup itu digunakan untuk membakar zat makanan di dalam sel. Jadi, zat makanan itu bisa jadi energi kalau sudah dibakar di dalam sel, ya? Seperti itu. Makanya kalau orang kekurangan oksigen, misalnya kamu tidak bisa bernafas, itu meninggal dunia. Kenapa? Karena oksigen yang kita hirup itu digunakan untuk membakar zat makanan sehingga dihasilkan energi. Dan energi itu digunakan untuk berbagai aktivitas. Duduk, mengedip, apapun juga itu pasti butuh energi. Oke, berarti yang D ya. Yang 68. Ekskresi. Apa ekskresi itu? C apa? Ekskresi itu adalah pengeluaran zat sisa ya. Agar tidak keracunan zat sisa yang C. Good ya. Oke. Berikutnya. Mana berikutnya? Nah, yang ini nanti kamu kerjakan pada saat, apa namanya? Kalau lingkungan ya. Pada saat kita istirahat. Nanti kan ada istirahatnya. Jadi kamu kerjakan yang ini. Ini makan mudah. Dikerjakan yang lingkungan ya. Ini dikerjakan. Berarti nanti tulis dulu. Tulis dulu. Yang harus kamu kerjakan adalah yang halaman 4. Halaman 4 ini. Dikerjakan ya. Nanti jawabannya difotokan, dikirimkan ya. Nanti kita pas juga. Sampai dengan halaman 9. Eh, halaman 10. Jadi 4. Tadi halaman berapa sih? Lupa lagi. 4 sampai 10, Pak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudah ini, Mada. Mudah banget. Diulang-ulang kok ini. Nanti kalau ada sisa, baru saya dibahas juga ya. Kita fokus dulu ke sini. Ini yang paling susah ya. Karena itu mudah. Nah, ini yang susah. Baru nanti kita kalau ini beres, kita balik lagi ke sana. Baru sisanya kamu kerjakan ya. Begitu. Nanti siang kita bahas. Oke. Yuk kita bahas yang ini. anatomi, fisiologi, tembuhan. Perubahan kuantitatif pada pertumbuhan-tembuhan adalah kuantitatif. Tadi apa kuantitatif itu? Yang ada angkanya. Ya, dapat diukur. Jadi kuantitatif itu dapat diukur. Berarti yang mana? D. D. Kenapa yang D alasannya? Karena pertama besarnya akar dan batang itu bisa diukur, Pak. Oke. Kalau mulai berbuah atau tembuhnya bunga, emang nggak bisa diukur? Nggak ada ukurannya ya? Good ya? Nggak ada ukurannya. Ini yang bersuara, selain apayat, siapa? Anindia apa siapa? Anis, Pak, namanya. Anis, ya? Anis suaranya kok kurang jelas nanti ke orang tua atau ke guru. Nanti coba perangkatnya. Nggak tahu ini internet, nggak tahu perangkatnya. Khawatir nanti ketika Anis misalnya punya kesempatan untuk pembancaran, nanti dia dilek suaranya ya. Begitu. Kalau yang itu, siapa ini? Supriyat, nih? Sama Hanin tidak berkomentar? Saya pendampingnya itu, Pak. Pendampingnya Anis. Oh, pendampingnya Anis. Kira ini, Bu? Anis Rina. Oke, oke, oke. Kalau satu lagi itu siapa ini? Hanin? Iya, kenapa, Pak? Iya, masih ada kan, Hanin? Bisi bobo. Bisi tidur. Oke, ya? Oke. Jadi sekarang kita konsen ke sini dulu ya. Nanti kita balik lagi ke atas. Karena tema besarnya ada empat sekarang. Tema yang beratukan anatomi fisiologi tumbuhan sama hewan. Oke, Gunda. Bagus. Coba kita lihat nomor dua. Oke. Nanti banyak data ya. Besok kita belajar esai ya. Yang besok. Yang kedua silahkan. Kesimpulan yang sesuai dari hasil percobaan. Yang mana, Pak? Oke. Oke. Jangan dulu dijawab ya. Saya mau tanya yang begini. Coba buatkan tujuan dari percobaan ini. Saya tanya satu persatu ya. Sambil kita metode ilminya. Karena anda metode ilminya. Itu percobaan itu suka ada. Pak Hanin. Pak Hanin. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh suhu terhadap pertumbuhan kecambah. Oke, good. Ataya, rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah itu kan berarti dalam bentuk pertanyaan kan, Pak? Bagaimana pengaruh suhu terhadap percepatan pertumbuhan kecambah biji kacang? Oke, good. Terus, Anis. Anis, saya mau tanya variabel bebasnya apa? Variabel terikatnya apa? Variabel bebas itu paling mudah adalah yang dibedak-bedakan. Jadi, variabel bebas itu yang dimanipulasi. Dimanipulasi itu artinya dibedak-bedakan. Dibedakan perlakuannya. Kalau variabel terikat yang diukurnya. Oke. Apa kira-kira... Siapa tadi? Anis ya? Apa, Anis? Tuh, suara yang Anis tuh begini. Nanti Anis, ini pakai perangkat apa, Anis ya? HP atau laptop? Pakai laptop, Pak. Tapi suaranya kenapa begitu ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya, nggak apa-apa. Pokoknya bernuang aja lah. Nah, karena gini, kayak tahun kemarin juga di setiap hari itu diprediksi dapat yang SMP ya. Mas, karena dia paling tinggi terus ya. Ternyata malah dapat terah. Karena kena mencret ya, sampai ke rumah sakit. Makanya kalau lagi lomba itu harus setiap hati. Banyak faktor. Jadi intinya mah, apa namanya, rezeki lagi kembali ya. Cuman kita harus berusaha tetap. Jadi lomba itu tidak hanya untuk otak saja, tetapi ada strategi ya. Penyamanan, makanan, tidur, seperti itu. Itu penting juga ya. Termasuk fasilitas, apalagi sekarang. Hubungan dengan internet. Jadi Anis nanti cari tempat-tempat yang internetnya kencang. Itu kan ya. Hotspotnya sediakan yang hanya satu. Misalnya akses internetnya kalau di rumah ada, oke. Langsung colokin kalau mereka harus siapin juga. Siapin juga misalnya. Misalnya di luar ruangan itu, sinyal dari HP juga bisa. Jadi harus di-onkan tiga-tiganya misalnya. Kersiapannya seperti itu ya. Sama itu headsetnya juga disiapkan. Apa jawabannya? Udah? Gak ada belum? Atau ada yang mau jawab? Atau ada yang mau jawab? Kayaknya yang B, Pak. Eh, tadi Bapak nanya variabel terikat sama terikat. Oh, variabel bebasnya. Suhunya. Suhunya, karena alasannya apa? Soalnya suhunya bisa diganti-ganti sesuai sama. Nih, good. Suhunya ubah-ubah. Yang disebut dengan variabel terikatnya? Suhunya, apa? Pertumbuhan kecambahnya. Good. Panjangnya nih, ada panjangnya. Paham ya? Bentar ya, ini bisa. Suka lagi menjemur bentar. Sudah, aman. Murhanduk. Oke, good ya. Keren. Oke, begitu. Bagus. Pokoknya variabel bebas itu berarti suhu, variabel terikat tapi panjangnya ya. Atau pertumbuhan kecambah. Itu salah satu lagi. Variabel kontrol. Apa yang dikontrol? Kira-kira? Ada yang mau jawab? Yang variabel kontrol itu artinya variabel yang harus disamakan. Kayak gini. Kamu mau membandingkan pengaruh suhu terhadap pertumbuhan kecambah ya. Maka, si jenis kacangnya harus sama. Dikasih airnya harus sama. Terus, apa namanya? Jenis kacang sama, airnya sama, tanahnya juga sama, pupuknya juga sama. Karena, kita hanya ingin melihat pengaruh suhu. Kalau itu berbeda, nanti jadi bias. Misalnya dikasih airnya beda, jenis kacangnya beda. Ya jelas. Nanti nggak akan jelas. Itu pengaruh suhu atau pengaruh dari jenis kacang atau pengaruh dari jenis tanah seperti itu. Paham ya? Kalau kita mau mengukur satu faktor, maka faktor lain harus dibuat sama. Jawabannya apa? Nomor dua. Sekarang kesimpulan. D gitu. Saya D, Pak. Oke, D. Gitu dong. Keren. Bisa kan? Mudah. Sekarang saya tanya. Kira-kira kalau ada data seperti ini, alat bahan yang dibutuhkan apa? Oke, please. Tell me someone. Oke. Alat ukurnya misalnya mau pakai apa? Buat mengukur. Alat bahannya coba. Alat bahannya apa? Jadi harus detail nanti ya. Alat bahannya udah jelas ya. Misalnya bibit. Misalnya biji kacang. Terus mistar. Dibutuhkan kan? Terus suhu juga kan? Suhu berarti apa? Termometer. Media tanam. Air. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Berikutnya lagi yang ketiga ya. Ketiga. Kalian harus belajar juga. Nanti bikin grafik loh. Oke. Ada aturannya bikin grafik itu ya. Jadi bikin grafik. Silahkan nomor tiga. Bikin grafik yang terlalu kecil. Yang terlalu besar. Disesuaikan dengan perhatian. Berikut ini grafik perkembangan kacang hijau. Hasil percobaan di tempat gelap dan terang. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah ketik-ketik apa? Tepat silahkan. D apa? Hah? D. D. Alasannya apa? Karena kalau ditaruh di tempat terang. Pertumbuhannya. Agak lambat ya. Ya, lebih lambat dibandingkan di tempat? Tempat gelap. Gelap. Good. Nah, gini ada aturan. Nanti kalau bikin grafik harus diingat ya. Yang sumbu X kan bikin grafik itu nanti kamu pakai di agiran partisi segini ya. Yang ke pinggir sini, ini variable bebas. Pokoknya yang Y itu adalah data. Nah, yang ke atas, yang sumbu Y. Ini kan sumbu Y ya. Ini kan sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, yang sumbu Y ini, ini variable terikat atau yang diukur. Jadi, yang ke atas itu ada variable yang terikat atau yang diukur sama kalian. Paham? Sip, sama sini. Oke. Harus selalu begitu ya. Oke. Good. Jawabannya benar. Kita lanjut. Anggap aja ini percobaan belajar kalian. Dalam suatu percobaan dilakukan lima perangkat. Pertama yang dilakukan dikit kedelai yang diletakkan pada calon bateri dengan alas titik dua ya. C ya, Pak. C ya, yang tiga itu. Alasannya apa? Karena kalau saya baca-baca tumbuhan itu hidup lebih bagus kena air dan terdapat cahaya, Pak. Karena tumbuhan itu bisa berfotosintesi jadi dia membutuhkan cahaya dan air. Oke, bagus ya. Tapi, ini kalau nanti kamu sudah di SMA atau misalnya sudah kuliah, justru pertumbuhan kecambah itu paling cepat di tempat gelap. Karena ada yang namanya hormon auksin. Nanti kita belajar di sini ya. Jadi, hormon auksin ini dia akan rusak kalau kena cahaya. Nah, fungsi hormon auksin apa? Untuk pemanjangan sel. Paham? Dia fungsinya untuk pemanjangan sel. Jadi, di tempat gelap auksinnya banyak sehingga nanti selnya akan lebih panjang. Jadi, nanti pertumbuhan akan lebih cepat. Cuman nanti memang lebih panjang, cuman kurus gitu. Namanya itu etiolasi. Ya, pertumbuhan cepat di tempat gelap itu namanya etiolasi ya. Jadi, basah itu fungsinya buat apa ya? Tadi, sebagai sumber apa namanya? Mengaktifkan hormon ya. Jadi, sehingga dia bisa tumbuh. Harus basah. Karena kalau kering nggak akan tumbuh. Basah yang kedua, dia ditutup, dihindarkan dari cahaya. Maka nanti tumbuhnya paling cepat. Jadi, jawabannya adalah yang empat. Harusnya ya. Nggak apa-apa. Tadi alasannya udah bagus. Tapi kalau udah ada daun, betul. Tadi apa kata siapa? Baru saya anis ya. Kalau misalnya udah ada daun, betul. Karena nanti kalau udah ada daun, dia harus fotosintesis. Ya, good. Tetap ya. Oke, nomor lima. Pertumbuhan, satu tumbuhan. Ada ternyataan hal di bawah ini kecuali. Ada pertumbuhan, ada perkembangan. Kalau pertumbuhan itu bertambahnya ukuran. Kalau perkembangan itu proses pendewasaan. Pertumbuhan nggak bisa diukur. Kalau perkembangan, dia kualitatif. Nggak bisa diukur. Jadi, yang namanya pertumbuhan yang mana? Yang kuantitatif. Yang mana? Yang mana? Pertumbuhan itu yang kuantitatif. Kualinya, kamu cari yang kualitatif. Berarti yang mana? Yang E. Yang E. Ya, reversible itu artinya dapat balik. Kalau misalnya tingginya udah 100 cm, itu nggak akan jadi 80 cm, jadi 70 cm. Kecuali dipotong ya. Oke, enam. Telah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami proses menuju tahap yang akan sulit diukur. Kira-kira apa tadi? Yang sulit diukur itu? Perkembangan ya, Pak. Perkembangan. Kalau pertumbuhan bisa diukur. Tujuh. Pertumbuhan memanjang yang terjadi pada ujung akar atau batang disebut. Tadi udah Bapak jelaskan. Jadi, pertumbuhan pada tumbuh akhir ada dua. Ada pertumbuhan primer sama pertumbuhan sekunder. Badannya apa primer sekunder? Kalau sekunder, ke samping. Kalau primer, ke atas. Kalau primer, ke atas. Kalau nggak, ke bawah primer itu. Jadi, ujung akar, ujung kucuk itu primer. Semua tumbuhan seperti itu. Tapi kalau sekunder, hanya beberapa tumbuhan. Yaitu tumbuhan dikotil sama gimnosperme. Dikotil itu yang dikotil. Kenapa? Karena dikotil dan gimnosperme punya kambiuk. Paham ya? Cirinya apa yang ada pertumbuhan sekunder? Berkayu. Contoh tanaman dikotil itu kan punya kayu semua. Kamu lihat pisang. Pisang pernah ada kayunya nggak? Nggak ada kan? Karena dia tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Good. Oke, delapan. Hormon pada tanaman yang mampu merangsang pembentukan buah secara partenokarpi. Apa partenokarpi itu buah besar tanpa biji? Contoh kacmangka. Dulu jaman bapak kecilnya semangka itu kecil-kecil. Di belah itu bijinya banyak. Sekarang semangka itu buah besar tanpa biji. Karena kenapa? Bisa memperot hormon. Hormon apa? Giberelin. Nah, tapi kan nggak ada jawabannya hormon giberelin ya. Kalau tidak giberelin, kamu boleh pilih auksin. Paham ya? Jadi jawaban yang paling penting itu giberelin. Karena tidak ada, kamu boleh pilih auksin. Karena giberelin dan auksin itu fungsinya salah satunya tadi. Buh besar tanpa biji. Lalu kalau hormon yang lain, apa? Auksin. Tadi apa auksin itu? Pemanjangan sel. Itu auksin ya. Entah kalau ada cahaya. Trauma lint. Apa trauma? Oh, berarti trauma luka. Berarti penutupan luka atau regenerasi. Misalnya kamu menguliti kulit pohon. Nanti dia terbentuk kulit yang baru itu asam trauma lint. Sitokinin, pembelahan sel. Sitokinin itu gas etilen, pematangan buah. Jadi kenapa buah bisa matang? Karena ada gas etilen. Asam, apa-apa? Sampai sehat buat dormansi atau pembulan daun. Contoh, kayak kamu gini. Kalau buah disimpan di toples, dengan buah disimpan di tempat terbuka, mana yang akan terlihat cepat matang. Disimpan di dalam toples, apa di tempat terbuka? Kalau buah sudah dipetik. Alasannya apa? Pasti akan lebih cepat di tempat yang tertutup. Karena kenapa? Karena gas etilennya terjebak, jadi tidak keluar. Paham ya? Jadi istilahnya itu gas etilennya terjebak di dalam suatu ruangan, sehingga nanti buahnya itu lebih cepat matang. Makanya kalau memeram buah mah harus ditutupkan. Begitu. Kita lanjut, sembilan. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Faktor eksternal itu berarti yang di luar tubuh dia sendiri. Atau lingkungan. Yang apa? Coba dua, empat, lima. Good ya. Kalau gen dan hormon itu internal. Gen itu adalah faktor keturunan. Kalau hormon itu adalah senyawa kimiawi yang berpengaruh terhadap metabolisme tubuh. Sepuluh. Coba. Jawabannya apa? Sepuluh. Berarti kayaknya yang A, Pak. Saya berpengaruh ya. Kalau mau lebih spesifik yang mana? Berpengaruh ya. Berpengaruhnya seperti apa? Kalau misalnya yang lebih spesifik, kamu pilih yang lebih spesifik. E apa? Hah? E. E ya. Good. Dia yang E ya. Berpengaruh itu kan bisa pengaruh positif, bisa pengaruh negatif ya. Bisa merangsang atau bisa menghambat. Kalau berdasarkan data ini, dia menghambat. Jadi cahaya itu dapat menghambat. Cumbungan tinggi. Cambah. Sim. Kalau nggak ada yang E, boleh pilih yang A ya. Oke. Bagus. Kalian pinter-pinter ya. Luar biasa sekali. Saya salut ya. Usia saya, saya belum pernah. apa yang kayak gini-ginian. Oke. Kita lihat 11. Oke. Silahkan dihitung. Dari hasil suatu percobaan didapatkan data seperti di bawah ini. Silahkan. Dihitung. Silahkan. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak. Kayaknya B. Iya. Nggak usah dihitung kan sebenarnya? Nggak, Pak. Karena yang paling besar pertumbuhannya yang empat, Pak. Iya, betul. Good. 12, silakan. Tadi udah apa-apa singgung? Ini ceritanya saya punya pujuk ya. Ini ada matahari. Lihat kan temannya? Di pujuk itu kan banyak auksin ya. Banyak hormon auksin. Tadi kata Bapak, hormon auksin itu buat apa fungsinya? Pemanjangan sel kan? Nanti cahaya matahari itu kan akan mengenai sebelah sini ya. Nanti auksin yang sebelah sini, auksinnya rusak. Jadi yang sisi yang terkena cahaya matahari, auksinnya rusak ya atau terurai. Paham seperti sini. Kalau ini rusak, maka auksin yang sebelah sini banyak. Fungsi auksin adalah untuk memperpanjang sel. Jadi nanti yang sebelah sini akan panjang-panjang lebih panjang dibandingkan sebelah sini. Jadi bengkok, paham nggak? Jadi yang sebelah sini akan lebih panjang. Jadilah bengkok ke arah cahaya. Jadi yang mana? Pemanjangan sel lebih cepat pada bagian pujuk yang tidak terkena cahaya. Kita lanjut. Nomor 13, silakan. Seorang siswa melakukan percobaan tentang pengaruh faktor luar dan ada pertumbuhan. Ada percobaan 1 dan percobaan 2. Percobaan 3, masing-masing ada terang, rumah gelap. Masing-masing percobaan melakukan pengukuran setiap hari selama seminggu. Alasan siswa melakukan percobaan dan pelakuan yang berbeda adalah untuk membuktikan bahwa Membuktikan apa? Yang D apa? Yang dodol cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Oke, silakan. Ini variable bebasnya apa? Variable bebasnya apa ini? Ini variable bebasnya apa? Yang tulisan PPM itu ya, Pak. Ya, apa itu? PPM itu, part per milion, itu kadar pupuk. Jadi, yang jadi variable bebasnya betul. Itu adalah kadar pupuk ya. Kadar pupuk urea. Biasanya kan kita 10 gram, 20 gram, ini mana namanya PPM ya. Kalau variable terikatnya? Variable terikatnya adalah? Tinggi? Tinggi di bayang. Tinggi di bayang, Pak. Betul ya. So, kesimpulannya apa kalau begitu? Yang A juga, Pak. Cepat yang ini dulu, lihat dulu ya. Yang D dong ya. Peningkatan konsentrasi pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan bayang, lihat kira. Semakin tinggi pupuk, semakin cepat pertumbuhannya ya? Iya, Pak. Kalau yang dikendalikan, ini seolah-olah pupuk itu memang faktor utama. Padahal faktor utama pertumbuhan itu adalah apa? Genetik ya. Gitu. Dan lingkungan juga tentunya. Coba 15. Pertumbuhan daun terbanyak. Jadi nanti ini kalau kalian udah bisa metoda ilmiah gini, itu nggak bisa. Nanti ketika praktikum kalian nggak akan pusing. Nggak terbiasa. Mau praktikum apapun juga di sisi metoda ilmiah. Kalau metoda ilmiah kayak gini, membuat judul, membuat tujuan, membuat rumusan masalah hipotesis dan mencatat data biasa, kalian nanti nggak akan pusing pas praktikum. Jadi judul itu harus yang variabel bebas. Bisa pengaruh pupuk terhadap apa. Nanti kalau tujuan untuk... Nomor 15 itu... Yang apa? Ada jumlah daun awal, ada jumlah daun setelah 30 hari. Coba cek. Kalau pupuk kandang berapa? 4, 12, 8. NPK 2, 10, 8 juga. Korea 3, 10, 7. Dodol, Pak. Iya, NPK dan pupuk kandang ya. Paham? Paham, Pak. Jadi yang akhir kurangi yang awal ya. Hati-hati. 16. 16. 16. 16. Yang berwarna merah pasti yang berfungsi untuk mengangkut air ya. Sedang nggak? Iya. Jadi EOSI itu warnanya merah ya. Silem ya, Pak. Silem, betul. Kalau phloem ada F-nya, ingatnya gini phloem. Kalau phloem ada F-nya, food. Berarti mangkut makanan. Kalau silem ada X-nya. Kalau air dikepukkan jadi X, silem. Kalau epidermis itu permukaan. Adanya di permukaan ya, itu epidermis. Kalau parenkim untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh kalau misalnya, kamu mau makan kentang. Sebenarnya itu apa? Parenkim. Yang dimakan itu. Jadi biasanya parenkim itu untuk menyimpan cadangan makanan ya. Kalau meristem yang aktif membelah. Oke. Hanya ada di tumbuhannya meristem. Oke. 17. Silahkan. Tujuan percobaan shak dalam pembulkan fotosintesis. Pernah dengar percobaan shak? Pernah tapi itu, Pak. Yang kayak gini nih. Percobaan shak daun singkong. Disuruh ditutup. 24-nya yang pernah. Ya. Ditutup pakai aluminium foil atau ini ditutup. Setelah ini ditutup, dibiarkan waktu 4 jam. Nanti baru dipetik. Baru dipetik. Setelah dipetik, dia direbus. Ini direbus. Setelah direbus, baru rendam alkohol. Yang B ya, Pak? Ya, direndam alkohol. Setelah direndam alkohol, terhisi dengan iodine. Iodine, depadin, atau lukol sama aja. Nanti hasilnya begini. Hasilnya nanti yang sebelah sini akan ada titik-titik hitam, amilum. Jadi titik hitam itu menunjukkan adanya amilum. Jadi disini tuh akan ada amilumnya. Menunjukkan bahwa potosintesis menghasilkan amilum atau zat makanan. Amilum itu dari mana? Dari grup osa. Jadi si tumbuhan tuh, cahaya itu dibutuhkan untuk potosintesis. Karena ini yang ditutupi tidak ada. Ini yang ditutupi kan nggak ada nih. Yang sebelah sini tuh nggak ada. Nggak ada amilumnya. Karena tidak ada cahaya. Makanya tujuan pembuktian sak itu apa? Membuktikan bahwa dihasilkannya amilum atau zat tepung. Berarti jawabannya yang B ya. Dan juga untuk membuktikan bahwa potosintesis membutuhkan cahaya. Coba 18, saat potosintesis, oksigen itu berasal dari apa sih sebenarnya? Dari H2O. Betul, H2O. Nama prosesnya apa? Fotolisis air. Ini mungkin yang dulu ikutan di WPEN udah dijelaskan teorinya ya. Kan potosintesis reaksinya kamu harus ingat. CO2 ditambah H2O. Bukan ya? Menjadi apa? O2 dan... C6, H12, O60. Nanti H2O itu dipecah menjadi oksigen. Ini nama reaksinya reaksi terang kan? Reaksi terang seperti itu. Nanti CO2 akan diubah menjadi grup osa. Ini namanya reaksi gelap. Reaksi gelap. Bisa sampai sini? Jadi kalau ditanya, kapan potosintesis terjadi siang dan malam? Tidak hanya siang saja. Jadi ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Karena umumnya reaksi gelap itu justru malam hari. Paham sampai sini? Tip? Oke. Jadi potosintesis siang dan malam. 19, ini ingin haus ya. Ini jadi ada tanaman hidrilah. Tanaman hidrilah yang suka ada di air lah. Tanaman air. Seperti ini. Digantung di sini. Yang satu di sinar perang. Yang satu di tempat yang teduh. Yang satu di sinar perang. Ditambah yang H2O. Ini ingin membuktikan apa? Diukur nanti banyak lembungnya. Oh, ada yang banyak lembung. Seperti itu. Yang C apa? Atau yang E? Kenapa yang E? Eh, salah. Yang C atau yang D, Pak? Kenapa yang C? Soalnya pas terkena sinar langsung, gelembungnya lebih banyak. Gini juga boleh dilihat dari gelembung. Gini. Kalau kamu ingin mengetahui bahwa ini apa sih? Memuktikan apa? Tari yang dibedakan-bedakan. Yang dibedakan-bedakan. Itu semua tujuannya ingin membuktikan. Paham nggak? Kayak misalnya. Ada lima tanaman. Dikasih pupuk 1 gram. Pupuk 2 gram. Pupuk 3 gram. Itu berarti ingin menunjukkan bahwa pengaruh pada pupuk. Paham nggak? Tapi kalau misalnya tanaman 1 dikasih pupuk urea, tanaman 2, pupuk ZA, tanaman 3, pupuk kandang. Berarti itu ingin membuktikan jenis pupuknya. Paham? Sip? Paham, Pak. Oke. Jadi sekarang, kenapa kamu pilih yang C? Kenapa ada cahaya? Bahwa cahaya itu berpengaruh atau tidak? Ingin menguji pengaruh cahaya. Karena diperlakuan ini ada di tempat buh dan ada di tempat terang. Bener nggak? Paham? Kenapa CO2? Yang CO2 juga sama. Saat ada sinar langsung, yang satu sinar langsung saja, yang satu sinar langsung ditambahkan NHCO3. Paham, Pak. Ya, jadi, kalau ingin melihat ini pengaruh dari apa? Kamu lihat, mana yang dibedakannya? Nah, gitu. Jadi yang kita beda-bedakan itu semua, itu tujuan kita penelitikannya ya. Ingin membuktikan itu justru. Oke. Itu yang ini udah beres, yang tumbuhan. sekarang adalah yang hewan. Hewan itu paling banyak ya. Oke, kita lihat nomor satu. Perhatikan kamar sistem penampasan manusia. Nomor dua itu apa? Nomor dua itu pertemuan antara mulut dengan hidung. Halo? Jadi dulu apa? Faring bukan mbak Faring betul ya Jadi faring Laring itu apa? Laring itu jakun Kalau ditanya laring yang mana? Laring itu berarti jakun Ada pita suara disini laring Jadi yang ini tuh faring, laring Trake yang ini Trakeama yang Dia tulang rawan seperti cincin Ditumpuk Bagus Urutannya kan faring, laring Trakea Broncus Broncus yang ini ya Bronchiolus ini yang lebih sipis Dan alveolus lebih kecil lagi disini Seperti itu Oke, kita lanjut Dua Apabila seseorang membengkokkan tangannya Flexi, ingat tuh? Telepon flexi Oh, telepon Berarti dia membengkokkan ya Maka mekanisme kerja yang terjadi adalah Oke Kamu begini Kelihatan kan video saya Kalau saya begini Yang sebelah sini tuh namanya bisep Yang atas bisep Yang bawah trisep Jadi kalau flexi begini Maka bisep ini Dia kontraksi trisep Leraksasi Kebalikannya Kalau misalnya sedang Apa namanya Extensi-extensi telurus Jika begini Bapak yang ini Relaksasi Yang bawah Kontraksi Begitu ya Jadi gerakannya antagonis Antagonis tuh artinya berlawanan Kalau sinergis Artinya seiramat Jadi Jika seseorang membengkokkan tangannya Ini berarti Relaksi begini Ini Apa Bisepnya kontraksi Trisepnya Relaksasi Berarti jawabannya yang mana ya Antagonis Bisep kontraksi Trisep relaksasi Yang E Silahkan yang tiga Gangguan pada Pembuluh nadi Yang mengeras Yang diakibatkan Adanya endapan lemak Ateriosklerosis Pak Ateriosklerosis Mantap ya Kalau arteriosklerosis Itu sama Apa Gangguan pembuluh nadi Mengeras Tapi akibat oleh apa Kalau arteriosklerosis Zat kapur Zat kapur Betul Ada arteriosklerosis Kalau atero Itu lemak Kalau hemoroid Apa? Hemoroid itu wasir Combien ya Jadi Pembengkakan Pembuluh pena Di anus Kalau trombus Trombus itu Darah menggumpal Darahnya menggumpal ya Misalnya Ada luka Terus darahnya menggumpal Begitu Kalau embolus Kalau embolus Gumpalannya Yang terbawa Aliran Jadi kalau trombus Menggumpal Kalau embolus itu Adalah Si gumpalannya itu Dia terbawa Aliran darah Terus nanti Mempel di organ-organ Yang vital Misalnya di otak Sehingga menyumbat Di otak Dan tinggal aja Makanya suka banyak Tidak dia yang begini Ketika Misalkan Tuh Kayak teman bapak Misalkan Tuh Suaminya parah Tetapi Masih hidup Suaminya dirawat Hidup Istrinya tidak apa-apa Tidak ada luka Tidak apa Ternyata Tiba-tiba meninggal dunia Dan ternyata Terkena itu Embolus Jadi segumpalan darah Jadi ada luka dalam Tapi tidak kecek Sehingga nanti Dia terjadi Penggumpalan Trombus Embolus Embolus itu bahaya Kita tidak pernah tahu Karah kita Embolus Lagi celaka Jadi celakaan itu yang paling berat Itu sebenarnya itu Luka dalam itu Jadi seolah-olah kita tidak Keluka parah Padahal Ada embolus Darah yang menggumpal Dan terbawa aliran Kalau ke Organ-organ yang vital Itu bisa menyebabkan Kematian Oke kita lanjut Empat Hubungan yang cocok Untuk organ Enzim Dan peran enzim Pada proses pencernaan Dalam tabel tersebut Silahkan Cara mengingatnya mudah Ingat Mulut bau pete Mulut bau pete Lampung Lambung itu suka perih Perih Kalau telat makan Perih Perih itu apa? Pepsin Renin HCL Terus pankreas Pankreas itu Dia menghasilkan Apa namanya Menghasilkan enzim Tetapi tidak Mencerna Tidak mencerna ya Karena dia bukan saluran Kalau pankreas kan ukurannya Kecil Dan bahasa Sunda Kecil itu apa bahasa Sundanya? Alit Yang A gak Pak? Pankreas itu alit Amilase Lipase Tripsin Selain itu Pasti ada di usus halus Makanya yang satu Benar Lambung Perih Renin Mengumpahkan sesuka sein Pankreas Bukan Pak Ini benar Yang tiga Tripsin Ya salah Harusnya apa? Alit Tripsin itu adanya di Di mana? Di pankreas Seperti itu Pankreas Harusnya alit kan? Bukan RFC Betul? Jadi satu dan dua Jawabannya Sip Pokoknya mulut Baw petek Lambung perih Pankreas Alit Lima Sebelum kita israt Jedak kedua ya Proses mendengar Dimulai dengan Adanya gelombang bunyi Ya Setelah memberan timpani Ini langsung ke Pendengaran Jadi setelah gendang telinga itu Masuk ke tulang pendengaran Nah kliknya Kalau tulang pendengaran Miss Malas B bukan Mbak Miss Malas Betul yang B ya Baru nanti ke Koklea Apakah Miss Malas itu? Maleus Incus Tapes Atau nama lainnya Marti Landasan Sanggurni Ya Maleus Incus Tapes Atau Marti Landasan Sanggurni Makanya jawabannya yang B ya Koklea itu terlalu Sarap ya Seperti itu Bagus Miss Malas Malius Incus Tapes Kalau enggak Marti Landasan Sanggurni Oke Kalian istirahat dulu 3 menit ya Nanti masuk lagi 10.17 Silahkan istirahat Berdiri dan lain-lain Ya Oke Selamat menikmati 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 terhadap insulin. Itu yang bahaya. Anak-anak sekarang kan banyak minuman buka-buka. Yang minuman gitu ya. Belum kopi-kopi-kopi gitu ya. Seperti itu yang manis-manis seperti itu. Akibatnya apa? Nanti bisa saja si sel-sel itu sensitifitasnya itu menjadi menurun terhadap insulin. Akibatnya nanti sudah. Akibatnya nanti bisa jadi itu juga. Akibat kesalahan pola makan. Oke, nomor tujuh. Urutan jalannya impulsarap ada gerak mata. Kalau kena mata, maka dia jatuhnya itu adalah gerak refleks. Kan gerak itu ada dua ya? Sudah belajar? Gerak, apa namanya? Biasa sama gerak refleks. Kalau ke mata itu jatuhnya refleks. Mata itu jatuhnya refleks. Tapi refleks itu ingat. Tidak hanya di sum-sum tulang belakang. Tapi ada refleks yang di otak. Berarti jatuhnya adalah refleks yang di otak. Kalau di mata. Berarti reseptor, sensorik, interneuren di otak, baru motorik, baru efektor. Berarti jawabannya yang kayak. Jadi refleks itu ada dua. Ada refleks yang di sum-sum, apa, medula spinalis. Atau sum-sum tulang belakang. Sebenarnya bukan sum-sum tulang belakang ya. Medula spinalis yang benar-benar. Ada refleks yang memang di otak. Seperti itu. Sip ya? Oke. Kalau kaki dipukul loncat. Kalau megang sesuatu panas diambil. Itu baru nanti refleksnya di medula spinalis atau sum-sum. Oke. Kita lanjut ke nomor delapan. Kalau otot bisep kontraksi. Jadi apa tadi? Tadi udah dijelaskan. Bisepnya kontraksi. Bisepnya lelaksasi. Maka akan menghasilkan gerakan. Yang C bukan, Pak. C. Flexi. Yaitu gerakan membekokkan tangan. Betul yang C ya. Silahkan yang 9. Pasangan aglutinogen dan aglutin ini yang menunjukkan golongan darah 0. Bukan O. Sebenarnya 0 ya. Darah itu berdasarkan aglutinogennya. Ini bukan aglutinogen ya. Aglutinogen. Contoh. Kalau golongan darah A. Maka aglutinogennya harus A. Kalau B. Maka harus B. Kalau AB. Maka aglutinogennya harus A dan B. Makanya AB. Benar nggak? Kalau 0. Maka aglutinogennya tidak ada. Makanya disebut dengan golongan darah 0. Karena tidak punya aglutinogen. Aglutininya kebalikan. Kalau A berarti beta. Kalau B. Berarti alpha. Kalau AB tidak ada. Kalau 0. Alpha dan beta. Berarti jawabannya C ya? Tanpa aglutinogen. Tanpa aglutinogen. Betul. Gatian C. Paham ya? Sip. Kalau donor. Harus dilihat aglutinogennya. Bisa kamu mau donor darah. Si donor itu. Dilihatnya aglutinogen. Aturannya. Donor itu. Dilihatnya aglutinogen. Donor itu yang asih ya? Oke. Kalau yang resepien. Resepien itu penerima. Resepien. Yang dilihatnya apa resepien? Resepien. Yang dilihatnya adalah aglutininnya. Aglutinin. Aglutinin. Contoh begini. Ini ngasih ke sini ya. Contoh. Kalau golongan darah A dikasihkan ke B. Maka si B akan mati kan? Misalnya saya golongan darah B. Bapak golongan darah B. Dikasih golongan darah A. Bapak itu bisa mati. Kenapa? Karena darah Bapak yang B itu mengandung apa? Dilihatnya apa kalau penerima? Bapak kan penerima. Aglutinin kan? Karena darah Bapak mengandung aglutinin apa? Berarti kalau berarti alpha. Sedangkan darah yang masuk mengandung aglutinogen A. Jadi aglutinin alpha apa-apa akan menggumpalkan aglutinogen yang masuk. Yaitu yang A. Jadi sosok. Akibatnya darah yang masuk itu menggumpal. Kalau menggumpal, berarti nanti di saluran darah kita akan memperkita. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak. Bisa ya? 10. Ditemukan jaringan yang ciri berikut ini. Berfungsi sebagai proteksi. Kalau sebagai proteksi pelindung berarti jaringan yang paling luar. Kira-kira jaringan apa? Otot itu apa? Epitel. Ototnya gerak. Epitel, Pak. Jaringan epitel. Epitel, betul. Epitel itu adalah yang ada di permukaan. Sebagai pelindung sekresi seperti itu. Kalau ikat untuk mengikat. Untuk bukan ya. Seperti ini jaringan otot. Kalau yang satu itu otot polos. Yang dua ini adalah otot lurik. Satu itu otot polos. Dua otot lurik. Otot polos mah ada di saluran pencernaan. Pernapasan. Kalau otot lurik mah dia ada di rangka. Untuk pergerakan. Makanya nomor satu. Pasti jawabannya yang B ya. Satu mah otot polos mah ada di pencernaan. Untuk paristalti. Kalau ini mah otot. Dia mah sadar gerakannya. Adanya di gerakan anggota tubuh. Berarti yang B ya. Pembukaan darah. Udah belajar kan di sekolah juga ya. Oke. X dan Y. Kalau ada luka. Maka tromposid. Pecah. Menghasilkan apa? Enzim. Nama enzimnya apa? Trombokinase. Atau tromboplastin. Nama lainnya. Trombokinase. Atau tromboplastin. X itu. Nanti trombokinase mengubah apa? Protrombin. Menjadi trombin. Begitu. Yang apa? Trombin mengubah fibrinogen menjadi pibrin. Ini kan benang pibrin itu. Masih pibrin ini nanti akan menyebabkan darah itu menjadi tersumbat. Jadi benang-benang. Kamu punya benang. Dimasukin ke pipa. Pasti tersumbat kan? Begitu. Jadi itu fungsi pibrin itu untuk menyumbat. Yang A jawabannya ya. Tromboplastin atau trombokinase. Yang Y nya trotrombin. Kita lanjut. 13. Kelenjar rudah menghasilkan enzim petialin. Fungsinya buat apa petialin? Petialin tadi mengubah apa? Amilu menjadi maltrosa ya? Jadi yang A ya Pak. Yang A. Begitu ya. Amilu menjadi maltrosa. Good. Oke. Berikutnya lagi. 14. Organ yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan pertumbuhan janin. Ini ada juga di KSN tahun lalu. Untuk nempelnya embryo. Pertumbuhan dan pertumbuhan janin. Apa? Uterus. Atau rahim. Kalau ovarium fungsinya dia untuk menghasilkan telur. Nanti ditangkap oleh fimbriae. Jadi kalau di kamar rumah begini. Nanti itu ada misalnya gini. Ovarium. Nanti ada fimbriae itu kayak lengan gini. Ini sama aja gini ya. Kayak gini. Nah ini organ reproduksi wanita. Kayak gini ceritanya. Gini gini ya. Paham? Nah ini ovarium. Ini nomor satu. Paham? Nomor satu ovarium. Ini menghasilkan telur. Yang kedua, ini fimbriae menangkap telur. Yang ketiga, ini tubapalopi atau nama lainnya apa? Ovitac. Nomor berapa? Eh, bukan nomor tiga. Nomor berapa? Tubapalopi atau Ovitac nomor lima ya. Ini nomor lima. Buat apa dia tempatnya terjadi fertilisasi? Tempat bertemui ovum dan sperma. Terus nanti dia kalau udah fertilisasi, misalnya terjadi fertilisasi. Maka nempel di sini di uterus. Uterus itu rahim nomor empat ya. Di sini. Kalau yang ini vagina. Yang ini mah vagina. Ini nomor tiga, sertif rahim ya. Mulut rahim. Ini vagina. Gak ada nomornya. Sip. Begitu urutannya. Kalau ovarium untuk memasukkan telur, nanti terjadi ovulasi depan setelur. Ditangkap oleh Vibriae. Nanti terjadi fertilisasi di nomor lima, yaitu namanya tubapalopi atau Ovitac. Kalau terjadi fertilisasi, nanti embryon nempel di nomor empat. Oke, jadi jawabannya yang mana? Berarti yang nomor empat ya. Begitu. Paham? Paham, Bapak? Paham, Bapak? Bapak, Bapak. Organ yang membangun sistem ekskresi yang mana? Ekskresi itu sistem pengeluaran. Apa aja? Kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Ekskresi itu apa? Pengeluaran, dan sisa metabolisme yang bersifat racun. Itu ekskresi. Berarti E, Pak. Good. Kulit mengeluarkan keringat, urea, juga kulit. Karena paru-paru CO2, dan uap air, hati, bilirubin, biliverdin. Bilirubin, biliverdin itu dihasilkan dari sel darah merah yang tua, dirombak di hati. Jadi bilirubin, biliverdin. Itu yang akan mewarnai fesis dan urin kamu. Jadi kuning kan, fesis kamu. Ginjal itu mengeluarkan urinnya. 16. Ini sendi apa kalau bentuknya kayak gini? Sendi apa yang bentuknya kayak gini? Sendi peluru. Sendi peluru adanya di mana? Di pangkal lengan atau pangkal paha? Di pangkal lengan atau pangkal paha. Itu sendi peluru kalau di sini. Sendi peluru. Dia gerakannya ke mana? Semua arah. Berarti jawabannya 16. Sobat 17. Bagian tubuh yang merupakan sistem organ pencernaan. Yang mana? 17. Silahkan. Yang A, Pak. 5. Ya, Pak. Yang A, Pak. Ya, betul ya. 18. Penyakit yang timbul karena kekurangan vitamin B1. Yang A bukan, Pak. Kalau rakitis kurang apa? Vitamin D, ya. Rakitis kurang vitamin D. Kalau rabun ayam kurang vitamin A. Kalau saryawan, vitamin C. Sama infeksi gosi. Itu dia hebat. Kita lanjut ke 19. NG pepsin yang dihasilkan oleh ventrikulus lambung. Berperan untuk memecah molekul apa pepsin? Pepsin. Protein, Pak. Protein. Eh. Good. Pepsin itu protein jadi pepton. Protein jadi pepton. Good. Kamu ingatnya gini, kalau NG ujungnya ini, itu untuk protein. Kayak pepsin, renin, erepsin itu untuk protein. Kecuali petialin. Kalau ujungnya AC-AC-AC itu untuk karbohidrat. Kecuali lipase. Lipase untuk lemak. Contoh misalnya maltase, amilase, sukrase, laktase. Itu untuk karbohidrat. Kecuali ya tadi lipase ya. Oke. 20. Perbedaan mekanisme pernafasan perut dan pernafasan dada. Adalah pada waktu inspirasi, aktivitas otot antar tulang rusuk akan... Ayo. Terima kasih. Yang Cia bukan, Pak. Iya, kayaknya sih Yang Cia, tapi nggak tahu. Iya, Pak. Oke, begini. Kamu... Kalau inspirasi... Inspirasi itu pasti kontraksi... Ini apa? Kalau inspirasi itu kontraksi otot antar tulang rusuk. Kalau nggak otot dia perahmat. Selalu begitu. Kalau pernafasan dada, berarti kontraksinya otot antar tulang rusuk. Kalau pernafasan perut, berarti kontraksinya adalah otot dia perahmat. Nah, kamu ingatnya begini. Perhatikan aja, Pak. Kalau di video. Ketika menyurup nafas, inspirasi itu masukkan. Berarti ketika menyurup nafas begini. Dada kamu gimana ini? Dadanya berarti membesarkan. Itu berarti otot antar tulang rusuk akan kontraksi. Rongga dada membesar. Kalau rongga dada membesar, maka tekanannya mengecil. Sehingga udara akan masuk. Karena udara itu masuk dari tekanan besar ke tekanan kecil. Berarti jawabannya yang C. Pembuluh istahius dalam telinga berfungsi menghubungkan antara telinga tengah dengan telinga tengah dengan paring kita ke sini. Makanya ada istilah THP. Telinga hidung tenggorokan. Telinga hidung tenggorokan itu kan masih satu berhubungan. Seperti itu. Paham? Itu yang mana? Yang mana? Ruang telinga dengan rongga paring ya? Yang B, Pak. Yang B. Good. Dua-dua. Hormon yang menyebabkan kontraksi utarius pada saat melahirkan. Kalau mau melahirkan itu biasanya kontraksi sakit banget. Kenapa? Karena ada hormon yaitu oxytocin. Kalau kamu misalnya tidak kontraksi, tetapi ketuban tetap, tetapi tidak kontraksi, berarti itu oxytocinnya mungkin kurangnya. Sehingga dokter nanti akan menyuntikkan oxytocin buatannya. Suka disuntikin ke jahiran infus, kalau nggak langsung ke badannya. Biasanya suka diinfus oxytocin, biar kamu terjadi nanti kontraksi. Tapi kalau sudah disuntikin itu baru, jadi kontraksi sakit. Itu. Itu oxytocin untuk kontraksi uterus. Kalau prolaktin itu untuk asik. Laktin itu asik ya. Oke. Kalau vasopresin itu ADH. Vasopresin itu untuk mengatur kadar cairan. Mereabsorpsi air di ginjal. Mengatur kadar cairan ya. Oke. Dua, tiga. Proses masuknya oksigen pada pernafasan dada disebabkan tadi udah. Kotot antar tulang rusuknya gimana? Kontraksi. Benar nggak? Rongga dada membesar. Tekanan udara. Yang E nggak, Pak? Yang E. Betul ya. Dua, empat. Reflex. Reflex itu kalau yang biasa, dia harus ada di sum-sum tulang belakang ya. Atau di medulas ginjalis. Urutannya yang mana? Berarti yang umur 24. Fetor. Terus? Saraf sensoris. Konektor. Motorik. Efektor. Berarti yang E. Berdua. Dua, lima. X itu menunjukkan apa? X. Ini muncul juga pernah di... Yang sering muncul aja kita masukkan skill di sini. Dua, lima. Itu X menunjukkan apa? Lensa ya? Lensa itu C. C. Memfokuskan jatuhnya bayangan benda. Kalau mengatur banyaknya sedikit cahaya apa namanya? Upil. Upil atau iris ya. Sebenarnya yang mengaturnya iris. Dapuk-pima cuma lubang doang ya. Oke. Coba dua, enam. Dalam rongga hidung terdapat kongka yang mengandung banyak kapiler darah. Oke. Buat apa sebenarnya kapiler darah itu? Mengatur suhu. Karena darah itu membawa suhu kan? Kalau dingin dihangatkan. Kalau hangat di dinginkan. Jadi disesuaikan suhunya. Jadi fungsinya sebenarnya untuk mengatur suhu. Jadi menghangatkan udara ya. Itu kongka. Berikutnya lagi. Apa yang berikutnya? Dua tujuh jawabannya apa? Amilum adanya dimana amilum? Di mulut sama di lambung. Oh iya lambungnya protein. Kan perih. Vaksin dari KCL. Di lambung itu hanya protein. Jadi kalau ditanya misalnya. Amilum dimana? Mulut dan usus halus. Usus halus kan semua aja. Protein dimana? Lambung dan usus halus. Lemak dimana? Usus halus aja. Kalau kimiawi ya. Jadi kalau karbohidrat dimana? Mulut dan usus halus. Kalau protein lambung dan usus halus. Kalau lemak hanya di usus halus aja. Kalau mulut hanya. Karbohidrat. Lambung hanya protein. Kalau usus halus semuanya. Berarti jawabannya kalau amilum itu ada di nomor satu. Udah nih. Nomor. adi. Jaja. 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 Bapak Lopi Baru Uterus 24 Nah ini kan Bentar ya Sampai Dari 29 sekarang Ini kan berulang ya Jadi intinya begini soal itu selalu berulang Tapi beda-beda ya Kamu kerjakan dari 29 Sampai Dengan Sampai berapa sih Sampai 56 ya Oke ada waktu Cukup nanti Berarti kerjakan Coba sekarang Dalam waktu 10 menit Sebanyaknya aja Sebanyak yang kamu bisa dari nomor 29 Silahkan Tulis di chat ya Jawabannya Eh ini 10.42 ya Oh iya cukup 10 menit Jadi nanti berhenti di 10.52 baru kita bahas Sebisa kamu silahkan Dari nomor berapa tadi 29 Silahkan Silahkan 29 Pak File soalnya Belum dikasih file soalnya Sudah di share Pak Di grup anak-anak Ada tuh kata Bapak Bunpa Mua 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 selamat menikmati basicnya udah Bapak kasih tapi nanti kalian harus bisa ini ya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati besok esai ya kita belajar esai besok ya hari ini kita PG bereskan jadi sekarang basic materi semuanya komplit lah kalau Bu Supriyatni itu guru-guru apa Bu? SD atau guru apa Bu? saya guru SD Pak guru SD Mas semua berarti ya Bu ya? iya cuma kalau untuk materi SD ini kalau ini materinya bukan materi SD tidak ada di materi SD adanya untuk SMP mulai dari SMP seperti itu jadi gak apa-apa sih ibu itu gurunya Anis berarti ya? iya makanya kemarin saya ikutkan disini karena kan materinya kan kalau untuk yang nasional itu yang SMP rata-rata gitu iya gak apa-apa Bu belajar apalagi nanti kalau ibu lihat soal urayannya atau soal praktikumnya itu ya begitulah mungkin anak SMA aja belum tentu bisa jawab soalnya iya makanya iya gak apa-apa jadi soalnya jadi gak usah perkan berumah gitu cuman memang apa kalau kalau dulu Mas saya ya kalau mau per apa namanya tuh per kalau suksesnya memang jauh-jauh hari gitu gak bisa gitu udah waktu bulan-dua bulan jadi jauh-jauh hari itu belum belajar begitu anak kelas 4 S jadi kalau sekali pelatihan langsung dua gitu Bu nanti Ma kelas 5 kelas 6 disatuin misalnya kelas 5 kelas 6 ambil dua orang dua orang nah nanti kan coaching sama Ibu itu misalnya kan rata-rata mulainya itu bulan Pemaret akhir dari bulan Agustus sudah mulai tahun sebelumnya kelas 4 kelas 5 itu seperti itu jadi nanti yang kelas 4 itu gak akan mentah begitu nanti tahun depan tinggal kita drilling soal jadi mereka tuh dua kali belajar gitu oh gitu ya Pak ya jadi yang kelas 4 itu berarti sebenarnya dua tahun belajarannya sebenarnya ma begitu jadi kalau olimpi ademas saya dulu sekolah gitu kalau di SMA 3 Bandung kan jadi kalau harus ada kelas 1 nya gitu bahkan pribadi bahkan kalau yang kalau lebih ada SMA SMP yang dimasukin gitu iya ya begitu sistemnya sama memang apa namanya materinya harus fokusnya kalau SDM kan mungkin perbat ya sistemnya harus memang kayak biosistematik biosistematik diajarnya begitu jangan perbagus perbagus-perbagus ribet ya Bu ya iya itu hebat ibu ya itu sekolah suasana negeri Ibu sekolah negeri Pak kalau disini juga gak ada itu sih bimbelnya kan kemarin sekolah negeri hebatnya jarang-jarang sekolah negeri adanya juga mungkin di Pangalpinang mungkin mungkin di Pangalpinang ada bimbel kalau gak covid mungkin yang lolos ke nasional iya ikutnya jalan-jalan ya iya itulah kata saya juga tapi alhamdulillah berarti ada pengalaman buat tahun depan iya baru ini pengalaman kebetulan anaknya itu sih bisa kan mau mau belajar juga anaknya mau belajar bagus-bagus saya buta jalan-jalan ya sekarang keluar Bangka ayo di Bangka lagi harusnya sekarang harusnya di Bangka iya di Bangka ya iya nasionalnya kalau SMA di Bangka kalau SMA harusnya di mana kurang paham saya kemarin harusnya di Bangka Belitung kalau SMA kayaknya iya iya mudah-mudahan lah Bu ya sebabnya gak ada apa kalau nasional itu biasanya diambil berapa besar 30 berapa kalau 30 kalau masalah ya 10 medali emas apa erah 15 ini berapa sih untuk yang itu oh itu semua jenjang ya enggak kalau diambil 200 kemarin di SK saya tahu gak lihat ya oh kalau di SK ya kalau medali makan 10 15 sama berapa ya 15 atau berapa sih coba cek ibu kalau SMA medali masa 10 kemarin saya lihat pesertanya 139 ya kalau masalah kemarin juga mau ini mau guru-guru disini juga kan mereka kan ngajarnya itu aja maksudnya bukan bukan untuk olimpiade kan misalkan ngajar gak apa-apa ibu nanti ikutan itu olimpiade guru bukan ada ya latihan ada ya untuk ini ya pelatihannya yang dari ini dari Bandung kalau olimpiade guru jarak sih ya tapi kalau ya ibu kan dengan mempelajari soal anak-anak itu ibu udah ikutan olimpiade sebenarnya udah siap olimpiade guru sebenarnya oh kalau guru itu untuk SD itu kemarin memang dua anaknya yang sampai provinsi itu yang satu matematika yang satu ini yang IPA itu sampai nasional sekolah kami nah kalau SD itu kalau untuk olimpiade guru itu hanya map apa mapelnya matematika sama itu tematik dicampur gitu gitu bapak belajar biar ibu semangat ya ngikutin aja pak lalu ibu PGSD nya dari mana saya dari UT 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 hebat sekali ibu ya kalau melawan Jawa itu luar biasa ya ibu ya iya luar biasa kalau orang luar kalau orang luar itu bilangnya begitu kalau saya sih dari Cilasap sebenarnya cuma iya gitu iya kan kalau di Jawa itu pasti di kelas ada terus semua ada gitu ya anaknya sudah bimbel masing-masing sama orang tuanya gurunya tinggal itu aja mendorong biasanya kalau di Jawa kalau di sana banyak sekali ini banyak sekali tantangan gitu ya kalau di Pangka enggak juga sih pak kalau di sini mah kalau di sini tuh lain ya sama apa ya dengan di Jawa itu lain enggak sih enggak juga sih kalau di sini malah karena itu masih sedikit ya apa ibaratnya persaingannya masih sedikit gitu jadi enggak sangat itu malah hari ini jatah provinsi apa jatah nasional ya ini kemarin peringkatnya peringkat provinsi cuma kan diikutkan nasional kan karena tiga nasional sama dua provinsi kan lima orang kan satu itu satu mapel ya lima orang apa-apa sekarang yang peringkat provinsi aja kalau kemarinnya bisa dapat iya bisa bisa naik juga ya itu lah itu lah kata saya daripada saya diajar sendiri kalau nyari itu nyari ilmu dari luar kebetulan ini yang weapon itu kan kemarin pernah ikut dulu yang apa itu try out-try out kayak gitu pernah ikut jadi ini sama sekolah dibiayain aja ya ya kemarin saya itu dapat informasinya terus itu saya ke sekolah kan minta izin gitu kebetulan kepala sekolahnya mengizinkan jadi saya daftarkan kalau kepala sekolahnya nggak mengizinkan ya nggak saya daftarkan kepala sekolahnya mengizinkan jadi saya daftarkan memfasilitasi sekolahnya kalau kemarin masih latihan-latihan mandiri karena takutnya nanti ketemu yang itu wawancara sama itu yang apa sih satunya dulu mah ada wawancara karena sekarang untuk menentukan wawancara juara terus wawancara biar bener nggak sih memastikan aja sebelum sekarang bergumlah kan nggak ada wawancara tapi saya lihat itunya dari Bandung semua ya dari UPI ya iya Pak Wahyu kan iya Pak Wahyu Pak Wahyu itu kan tiap tahun itu IPA dosen saya itu oh dosen Bapak oh tiap tahun ya dapet itu kalau jawabannya memang kalau setiap mau ke nasional itu tahun sekarang aja nggak ada bisa kalau mau ke nasional itu ada bimbingan bimbingan nanti yang teruntutnya tim WIPEN tim WIPEN yang dari UPI kayak gitu dosen UPI gitu mengining anak tapi dan memang uniknya kayak WIPEN gini misalnya kalau IPA nggak dari PGSD gitu tapi memang kalau IPA ya dari IPA gitu oh gitu jadi langsung di bidangnya ya dan dosen PGSD dari UPI kan gitu bagian kalau PGSD kalau dosen IPA atau kuliah IPA kan ada ibu juga ada IPA kan di PGSD ya itu tuh harus di lulusan IPA harus di lulusan biologi, fisika, kimia begitu kalau di UPI mah kalau matematika matematika jadi bukan bukan lulusan sekarang yang lulusan misalnya dari PGSD lagi PGSD tuh gitu paling yang lebih ke pedagoginya gitu bu kalau untuk ke kontennya tetap harus dari yang IPA gitu kalau di luar mah kan rata-rata kalau PGSD dulunya lulusan PGSD lagi gitu ya iya sudah ya anak-anak ya kita mulai lagi ya waktunya habis ke-10 jam 11 kita samakan saja sudah di chat chat sudah 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 semua oke berarti dari nomor 29 29 jawabannya apa? tempat menjadi perubahan lemak lemak itu perubahannya dimana? di usus halus berarti nomor 3 3 3 ya pokoknya kalau di usus halus tuh semua zat kalau di lambung protein di mulut karbohidrat urutannya yang mana ini? 30 jawabannya? saya tadi jawabannya B B 3 2 oke 3 1 kirakan antara tulang ibu jari ya yang telapak tangan itu seni pelana ini kan seni pelana ada nggak seni pelana? dodo ya kalau engsel siku lutut kalau putar leher kalau peluru pangkal lengan ini kalau pelana ini ya seperti itu hati merupakan salah satu alat ekspresi yang menghasilkan jahsisa pilih rubin pilih rubin good dodo 33 bagian mata yang berperan untuk menerima rangsang retina retina nomor berapa? 3 3 ya retina itu nomor 3 kiris nomor 4 kiris itu nomor 4 ya kiris itu untuk mengatur banyak sedikit jahsaya kalau fufilma sebenarnya lebar lupa fufilma ya dipengaruhi oleh iris sebenarnya yang menentukan iris 34 tadi udah Bapak bilang ya orang yang bergongan darah 0 tidak boleh menempatkan transmisi darah dari orang bergongan darah A sebab ini muncul di KSM jawabannya mana? kenapa? tadi konsepnya apa? yang donor yang donor itu harus memperhatikan aglutinogen yang resepien dilihatnya aglutininnya misalnya 0 itu aglutininnya ada alpha beta kan? kalau A aglutinogennya A berarti ketemu aglutinin alpha ketemu dengan aglutinogen A karena yang apa? yang hasilnya kan si donor donornya A kan berarti aglutinogennya A berarti di dalam plasma darah golongan darah 0 terdapat anti-body A yang akan menggumpalkan aglutinogen itu kan? A berarti yang mana? antibody itu aglutinin antigen itu aglutinogen berarti yang ayam di dalam plasma darah golongan darah 0 terdapat antibody A yang akan menggumpalkan aritrosid yang mengandung aglutinogen A berarti yang A jawabannya ini yang A 35 mekanisme pernafasan dada dada itu berarti harus pakai otot antar tulang rusuk ya nggak boleh otot perut kalau otot perutnya dia penabasan perut berarti jawabannya 1 dan 3 udah ini ya 1 dan 3 karena 2 dan 4 perut berikutnya lagi nomor 36 sistem transportasi yang mana aja transportasi itu peredaran darah berarti nomor 2 3 5 betul ya oke 37 udah tadi udah dijelasin keberapa kan rombokinasi nomor 1 nomor 2 nya antihemophili ya faktor antihemophili 1 3 nya mana 3 3 nya pivrin apa A ya good antihemophili itu faktor 8 nama lainnya nanti kalau kamu udah kuliah 3 8 setelah di kornea kornea itu apa nih kornea itu gini kalau kebetulan pakai pinggir-pinggir ya kornea itu gini ya selaput ini yang paling luar kayak persikret udah kornea berarti ini apa disini ada aku eus humor ya ini cairan disini baru disini ada pupil ya aku eus humor pupil baru lensa baru vitreus humor berarti yang A tip bisa cairan yang depan namanya aku eus humor yang ini baru ini pupil lubangnya yang ini lensa yang ini vitreus humor ya oke fungsi cairan buat apa menjaga bentuk bola mata agar tidak berubah 39 jalannya sperma berarti dari mulai sperma itu adanya dimana ujungnya berarti harus yang mana penis ya nomor 5 terakhir sebelum penis ada uretra kamu ingatnya tertera kalau misalnya ini urutannya tertera tertera uretra itu yang ada di dalam tertera ya tertera uretra itu yang di luar seperti itu uretra itu yang dekat dengan dina tertera urutannya berarti mundur 5 ke 3 terus ke fast different epididymis ada gak jadi urutannya dari 2 ke 1 eh minta 2 2 2 3 2 ke mana epididymis epididymis berapa 2 4 1 ada gak 2 4 1 2 4 1 3 5 ada gak 2 4 1 3 5 total ya ada 40 sampai 40 dulu ya nanti kita jam 1 kamu kerjakan yang ini sama saya yang itu jadi nanti jam 1 jam 1 kita bahas yang 40 jawabannya apa protein protein itu berarti terjadinya pada nomor 1 lambung dan nomor 2 khusus ya berarti 1 dan 2 berarti udah sampai jumpa lagi nanti di jam setengah 1 setengah 1 kita nanti bahas ekologi dulu baru yang ini karena ini mah udah diulang-ulang seperti ini jadi soal ini diulang-ulang karena kenapa harus diulang-ulang biar kalian nanti lebih memahami tapi basicnya kalian sudah memahami tentang anatomi fisiologi hewan jadi tinggal satu lagi yang belum kita bahas yaitu ekologi dan lingkungan kamu kerjakan dulu ekologi kegiatan lingkungan nanti kita bahas nanti sisanya kalau misalnya ada waktu bahas lagi ini anfisman kalau gak ada berarti dipayarkan besok baru dibahas lagi besok kita fokus ke mengerjakan esai ya seperti ini ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan cukup sekian selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat istirat ya jangan lupa makan siang terima kasih Pak Cecil sama-sama mangga terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih